Injil Yohanes, Yohanes pasal 1, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah, ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah, segala sesuatu dijadikan oleh dia, dan tanpa dia tidak ada suatu pun yang telah jadi, dari segala yang telah dijadikan, dalam dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia, terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya, datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes, ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya, Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu, terang yang sesungguhnya, yang menerangi setiap orang, sedang datang ke dalam dunia, Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya, ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya, Tetapi semua orang yang menerimanya, diberinya kuasa, supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya, orang-orang yang diperanakan, bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, Melainkan dari Allah, firman itu telah menjadi manusia, dan diam diantara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya, sebagai anak tunggal Bapak, penuh kasih karunia, dan kebenaran, Yohanes memberi kesaksian tentang dia, dan berseru, katanya, Inilah dia, yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku, akan datang dia yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku, Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia, demi kasih karunia, sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran, datang oleh Yesus Kristus, Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah, yang ada di pangkuan Bapak, dialah yang menyatakannya, Dan inilah kesaksian Yohanes, ketika orang Yahudi dari Yerusalem, mengutus beberapa imam dan orang-orang lewi kepadanya, untuk menanyakan dia, Siapakah engkau? Ia mengaku, dan tidak berdusta, katanya, Aku bukan Mesias. Lalu mereka bertanya kepadanya, Kalau begitu, siapakah engkau? Elia? Dan ia menjawab, Bukan. Engkaukah nabi yang akan datang? Dan ia menjawab, Bukan. Maka kata mereka kepadanya, Siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami, Apakah katamu tentang dirimu sendiri? Jawabnya, Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun, Luruskanlah jalan Tuhan, Seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya. Dan di antara orang-orang yang diutus itu, Ada beberapa orang farisi. Mereka bertanya kepadanya, Katanya, Mengapakah engkau membaptis, Jikalau engkau bukan Mesias, Bukan Elia, Dan bukan Nabi yang akan datang? Yohanes menjawab mereka, Katanya, Aku membaptis dengan air, Tetapi di tengah-tengah kamu, Berdiri dia yang tidak kamu kenal, Yaitu dia yang datang kemudian daripadaku. Membuka tali kasutnya pun, Aku tidak layak. Hal itu terjadi di Betania yang diseberang sungai Yordan, Dimana Yohanes membaptis. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya, Dan ia berkata, Lihatlah anak domba Allah, Yang menghapus dosa dunia. Dialah yang kumaksud ketika kukatakan, Kemudian daripadaku, Akan datang seorang, Yang telah mendahului aku, Sebab dia telah ada sebelum aku, Dan aku sendiri pun, Mula-mula tidak mengenal dia, Tetapi untuk itulah aku datang, Dan membaptis dengan air, Supaya ia dinyatakan kepada Israel. Dan Yohanes memberi kesaksian, Katanya, Aku telah melihat roh turun dari langit seperti merpati, Dan ia tinggal di atasnya, Dan aku pun tidak mengenalnya, Tetapi dia yang mengutus aku, Untuk membaptis dengan air, Telah berfirman kepadaku, Jikalau engkau melihat roh itu turun ke atas seseorang, Dan tinggal di atasnya, Dialah itu yang akan membaptis dengan roh kudus, Dan aku telah melihatnya, Dan memberi kesaksian, Ia inilah anak Allah. Pada keesokan harinya, Yohanes berdiri di situ pula, Dengan dua orang muridnya, Dan ketika ia melihat Yesus lewat, Ia berkata, Lihatlah anak domba Allah. Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya itu, Lalu mereka pergi mengikut Yesus, Tetapi Yesus menoleh ke belakang, Ia melihat, Bahwa mereka mengikut dia, Lalu berkata kepada mereka, Apakah yang kamu cari? Kata mereka kepadanya, Rawi, Artinya guru, Di manakah engkau tinggal? Ia berkata kepada mereka, Marilah, Dan kamu akan melihatnya. Mereka pun datang dan melihat di mana ia tinggal, Dan hari itu, Mereka tinggal bersama-sama dengan dia. Waktu itu kira-kira pukul empat, Salah seorang dari keduanya, Yang mendengar perkataan Yohanes, Lalu mengikut Yesus, Adalah Andreas, Saudara Simon Petrus. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon, Saudaranya, Dan ia berkata kepadanya, Kami telah menemukan Mesias, Artinya Kristus. Ia membawanya kepada Yesus, Yesus memandang dia, Dan berkata, Engkau Simon, Anak Yohanes, Engkau akan dinamakan Kephas, Artinya Petrus, Pada keesokan harinya, Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus, Dan berkata kepadanya, Ikutlah aku. Filipus itu berasal dari Bethsaida, Kota Andreas dan Petrus. Filipus bertemu dengan Nathaniel, Dan berkata kepadanya, Kami telah menemukan dia, Yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat, Dan oleh para nabi, Yaitu Yesus, Anak Yusuf dari Nazaret. Kata Nathaniel kepadanya, Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Kata Filipus kepadanya, Mari dan lihatlah. Yesus melihat Nathaniel datang kepadanya, Lalu berkata tentang dia, Lihat, inilah seorang Israel sejati. Tidak ada kepalsuan di dalamnya. Kata Nathaniel kepadanya, Bagaimana engkau mengenal aku? Jawab Yesus kepadanya, Sebelum Filipus memanggil engkau, Aku telah melihat engkau di bawah pohon arah. Kata Nathaniel kepadanya, Rabi, engkau anak Allah. Engkau raja orang Israel. Yesus menjawab, Katanya, Karena aku berkata kepadamu, Aku melihat engkau di bawah pohon arah. Maka engkau percaya, Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu. Lalu kata Yesus kepadanya, Aku berkata kepadamu, Sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka, Dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia. Yohanes Pasal 2 Pada hari ketiga, Ada perkawinan di Kana, Yang di Galilea, Dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, Mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, Apa yang dikatakan kepadamu, Buatlah itu. Di situ ada enam tempayan, Yang disediakan untuk pembasuhan, Menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya, Dua tiga buyu. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, Sekarang cedoklah, Dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya, Setelah pemimpin pesta itu mengecap air, Yang telah menjadi anggur itu, Dan ia tidak tahu, Dari mana datangnya. Tetapi, Pelayan-pelayan yang mencedok air itu, Mengetahuinya, Ia memanggil mempelai laki-laki, Dan berkata kepadanya, Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, Dan sesudah orang puas minum, Barulah yang kurang baik. Akan tetapi, Engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea, Sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, Dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, Dan murid-muridnya percaya kepadanya. Sesudah itu, Yesus pergi ke Kapernaum, Bersama-sama dengan ibunya, Dan saudara-saudaranya, Dan murid-muridnya, Dan mereka tinggal di situ, Hanya beberapa hari saja. Ketika hari raya pascah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem, Dalam baik suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, Kambing tumba dan merpati, Dan penukar-penukar uang untuk di situ. Ia membuat cambuk dari tali, Lalu mengusir mereka semua dari baik-baik, Dengan semua kambing tumba dan lembu mereka, Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah, Dan meja-meja mereka dibalikkannya. Kepada pedagang-pedagang merpati, Ia berkata, Ambil semuanya ini dari sini, Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Maka teringatlah murid-muridnya, Bahwa ada tertulis, Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Orang-orang Yahudi menantang Yesus, Katanya, Tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami, Bahwa engkau berhak bertindak demikian? Jawab Yesus kepada mereka, Rombak baik Allah ini, Dan dalam tiga hari, Aku akan mendirikannya kembali, Lalu kata orang Yahudi kepadanya, Empat puluh enam tahun orang mendirikan baik Allah ini, Dan engkau dapat membangunnya dalam tiga hari. Tetapi yang dimaksudkannya dengan baik Allah, Ialah tubuhnya sendiri. Kemudian, Sesudah ia bangkit dari antara orang mati, Barulah teringat oleh murid-muridnya, Bahwa hal itu telah dikatakannya, Dan, Mereka pun percayalah akan kitab suci, Dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Dan, Sementara ia di Yerusalem selama hari raya pasca, Banyak orang percaya dalam namanya, Karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka, Karena ia mengenal mereka semua, Dan, Karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia, Sebab ia tahu, Apa yang ada di dalam hati manusia. Yohanes pasal tiga, Adalah seorang farisi yang bernama Nikodemus, Seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, Rabi, Kami tahu, Bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, Sebab, Tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, Jika Allah tidak menyertainya. Yesus menjawab, Katanya, Aku berkata kepadamu, Sesungguhnya, Jika seorang tidak dilahirkan kembali, Ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Kata Nikodemus kepadanya, Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan, Kalau ia sudah tua, Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya, Dan dilahirkan lagi? Jawab Yesus, Aku berkata kepadamu, Sesungguhnya, Jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, Ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, Dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, Karena aku berkata kepadamu, Kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, Dan engkau mendengar bunyinya, Tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Nikodemus menjawab, Katanya, Bagaimanakah mungkin hal itu terjadi? Jawab Yesus, Engkau adalah pengajar Israel, Dan engkau tidak mengerti hal-hal itu. Aku berkata kepadamu, Sesungguhnya, Kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui, Dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat, Tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya, Waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi, Bagaimana kamu akan percaya, Kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal sorgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke syurga, Selain daripada dia yang telah turun dari syurga, Yaitu anak manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gunun, Demikian juga anak manusia harus ditinggikan, Supaya setiap orang yang percaya kepadanya, Beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, Melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, Bukan untuk menghakimi dunia, Melainkan untuk menyelamatkannya oleh dia. Barang siapa percaya kepadanya, Ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, Ia telah berada di bawah hukuman, Sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, Tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, Sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, Membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, Supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, Ia datang kepada terang, Supaya menjadi nyata, Bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Sesudah itu Yesus pergi dengan murid-muridnya ke tanah Judea, Dan ia diam di sana bersama-sama mereka dan membaptis. Akan tetapi Yohanes pun membaptis juga di Ainon, Dekat salin, Sebab di situ banyak air, Dan orang-orang datang ke situ untuk dibaptis, Sebab pada waktu itu Yohanes belum dimasukkan ke dalam penjara. Maka timbulah perselisian di antara murid-murid Yohanes, Dengan seorang Yahudi tentang penyucian. Lalu mereka datang kepada Yohanes, Dan berkata kepadanya, Rabi, Orang yang bersama dengan engkau di seberang sungai Yordan, Dan yang tentang dia engkau telah memberi kesaksian, Dia membaptis juga, Dan semua orang pergi kepadanya. Jawab Yohanes, Tidak ada seorang pun, Yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya, Kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari surga, Kamu sendiri dapat memberi kesaksian, Bahwa aku telah berkata, Aku bukan Mesias, Tetapi aku diutus untuk mendahulunya, Yang empunya mempelai perempuan, Ialah mempelai laki-laki. Tetapi, Sahabat mempelai laki-laki, Yang berdiri dekat dia, Dan yang mendengarkannya, Sangat bersuka cita, Mendengar suara mempelai laki-laki itu. Itulah suka citaku, Dan sekarang, Suka citaku itu penuh. Ia harus makin besar, Tetapi aku harus makin kecil. Siapa yang datang dari atas, Adalah di atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi, Termasuk pada bumi, Dan berkata-kata dalam bahasa bumi. Siapa yang datang dari surga, Adalah di atas semuanya. Ia memberi kesaksian tentang apa yang dilihatnya, Dan yang didengarnya. Tetapi, Tak seorang pun, Yang menerima kesaksiannya itu. Siapa yang menerima kesaksiannya itu, Ia mengaku, Bahwa Allah adalah benar. Sebab, Siapa yang diutus Allah, Dialah yang menyampaikan firman Allah. Karena, Allah mengaruniakan rohnya, Dengan tidak terbatas. Bapak mengasih anak, Dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Barang siapa percaya kepada anak, Ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi, Barang siapa tidak taat kepada anak, Ia tidak akan melihat hidup. Melainkan murka Allah, Tetap ada di atasnya. Yohanes pasal 4, Ketika Tuhan Yesus mengetahui, Bahwa orang-orang farisi telah mendengar, Bahwa ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes. Meskipun Yesus sendiri tidak membaptis, Melainkan murid-muridnya, Ia pun meninggalkan Judea, Dan kembali lagi ke Galilea. Ia harus melintasi daerah Samaria. Maka, Sampailah ia ke sebuah kota di Samaria, Yang bernama Sikar, Dekat tanah yang diberikan Yaakub dahulu, Kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yaakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan. Karena itu, Ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12, Maka datanglah seorang perempuan Samaria, Tidak menimba air. Kata Yesus kepadanya, Berilah aku minum. Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota, Membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, Masakan engkau seorang Yahudi, Minta minum kepadaku seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jawab Yesus kepadanya, Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah, Dan siapakah dia yang berkata kepadamu, Berilah aku minum. Niscaya, Engkau telah meminta kepadanya, Dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, Engkau tidak punya timba, Dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada Bapak kami Yaakub, Yang memberikan sumur ini kepada kami, Dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, Ia serta anak-anaknya dan ternaknya? Jawab Yesus kepadanya, Barang siapa minum air ini, Ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, Ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, Air yang akan kuberikan kepadanya, Akan menjadi mata air di dalam dirinya, Yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, Berikanlah aku air itu, Supaya aku tidak haus, Dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Kata Yesus kepadanya, Pergilah, Panggilah suamimu dan datang ke sini. Kata perempuan itu, Aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, Tepat katamu, Bahwa engkau tidak mempunyai suami. Sebab engkau sudah mempunyai lima suami, Dan yang ada sekarang padamu, Bukanlah suamimu. Dalam hal ini, Engkau berkata benar. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, Nyata sekarang padaku, Bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, Tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Kata Yesus kepadanya, Percayalah kepadaku, Hai perempuan, Saatnya akan tiba, Bahwa kamu akan menyembah Bapak, Bukan di gunung ini, Dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, Kami menyembah apa yang kami kenal, Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang, Dan sudah tiba sekarang, Bahwa penyembah-penyembah benar, Akan menyembah Bapak dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapak menghendaki penyembah-penyembah demikian. Alah itu roh, Dan barang siapa menyembah dia, Harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jawab perempuan itu kepadanya, Aku tahu bahwa Mesias akan datang, Yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, Ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Kata Yesus kepadanya, Akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Pada waktu itu, Datanglah murid-muridnya, Dan mereka heran, Bahwa ia sedang bercakap-cakap dengan seorang perempuan. Tetapi tidak seorang pun yang berkata, Apa yang engkau kehendaki? Atau, Apa yang engkau percakapkan dengan dia? Maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ, Lalu pergi ke kota, Dan berkata kepada orang-orang yang di situ, Mari, lihat, Di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telahku perbuat. Mungkinkah dia Kristus itu? Maka mereka pun pergi ke luar kota, Lalu datang kepada Yesus. Sementara itu murid-muridnya mengajak dia, Katanya, Rabi, makanlah. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, Padaku ada makanan yang tidak kamu kenal. Maka murid-murid itu berkata seorang kepada yang lain, Adakah orang yang telah membawa sesuatu kepadanya untuk dimakan? Kata Yesus kepada mereka, Makananku ialah melakukan kehendak dia yang mengutus aku, Dan menyelesaikan pekerjaannya. Bukankah kamu mengatakan, Empat bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, Lihatlah sekelilingmu, Dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Sekarang juga, Penuai telah menerima upahnya, Dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal, Sehingga penabur dan penuai sama-sama bersuka cita. Sebab dalam hal ini benarlah peribahasa, Yang seorang menabur dan yang lain menuai. Aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan. Orang-orang lain berusaha, Dan kamu datang memetik hasil usaha mereka. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya, Karena perkataan perempuan itu, Yang bersaksi, Ia mengatakan kepadaku, Segala sesuatu yang telah ku perbuat, Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, Mereka meminta kepadanya, Supaya ia tinggal pada mereka, Dan ia pun tinggal di situ dua hari lamanya, Dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataannya, Dan mereka berkata kepada perempuan itu, Kami percaya, Tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, Sebab kami sendiri telah mendengar dia, Dan kami tahu, Bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia. Dan setelah dua hari itu, Yesus berangkat dari sana ke Galilea, Sebab Yesus sendiri telah bersaksi, Bahwa seorang nabi tidak dihormati di negerinya sendiri, Maka setelah ia tiba di Galilea, Orang-orang Galilea pun menyambut dia, Karena mereka telah melihat segala sesuatu, Yang dikerjakannya di Yerusalem pada pesta itu, Sebab mereka sendiri pun turut ke pesta itu. Maka Yesus kembali lagi ke Kana di Galilea, Dimana ia membuat air menjadi anggur, Dan di Kapernaum ada seorang pegawai estana, Anaknya sedang sakit. Ketika ia mendengar, Bahwa Yesus telah datang dari Judea ke Galilea, Pergilah ia kepadanya, Lalu meminta, Supaya ia datang dan menyembuhkan anaknya, Sebab anaknya itu hampir mati, Maka kata Yesus kepadanya, Jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, Kamu tidak percaya. Pegawai estana itu berkata kepadanya, Tuhan, datanglah sebelum anakku mati, Kata Yesus kepadanya, Pergilah, anakmu hidup. Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, Lalu pergi. Ketika ia masih di tengah jalan, Hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar, Bahwa anaknya hidup. Ia bertanya kepada mereka, Pukul berapa anak itu mulai sembuh? Jawab mereka, Kemarin siang pukul satu, Demamnya hilang. Maka teringatlah ayah itu, Bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, Anakmu hidup. Lalu ia pun percaya, Ia dan seluruh keluarganya. Dan itulah tanda kedua yang dibuat Yesus, Ketika ia pulang dari Judea ke Galilea. Yohanes Pasal 5 Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi, Dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba, Ada sebuah polan, Yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada lima serambinya, Dan di serambi-serambi itu, Berbaring sejumlah besar orang sakit, Orang-orang buta, Orang-orang timpang, Dan orang-orang lumpuh, Yang menantikan guncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu, Turun malaikat Tuhan ke kolam itu, Dan mengguncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, Sesudah guncangan air itu, Menjadi sembuh apapun juga penyakitnya. Disitu ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring disitu, Dan karena ia tahu, Bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, Berkatalah ia kepadanya, Maukah engkau sembuh? Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, Tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu, Apabila airnya mulai goncang, Dan sementara aku menuju ke kolam itu, Orang lain sudah turun mendahului aku. Kata Yesus kepadanya, Bangunlah, Angkatlah tilamu dan berjalanlah. Dan pada saat itu juga, Sembuhlah orang itu, Lalu ia mengangkat tilamnya, Dan berjalan. Tetapi hari itu hari sabat, Karena itu orang-orang Yahudi berkata, Kepada orang yang baru sembuh itu, Hari ini hari sabat, Dan tidak boleh engkau memikul tilamu. Akan tetapi ia menjawab mereka, Orang yang telah menyembuhkan aku, Dia yang mengatakan kepadaku, Angkatlah tilamu dan berjalanlah. Mereka bertanya kepadanya, Siapakah orang itu yang berkata kepadamu, Angkatlah tilamu dan berjalanlah. Tetapi orang yang baru sembuh itu, Tidak tahu siapa orang itu. Sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam baik Allah, Lalu berkata kepadanya, Engkau telah sembuh. Jangan berbuat dosa lagi. Supaya padamu, Jangan terjadi yang lebih buruk. Orang itu keluar, Lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi, Bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Dan karena itu, Orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus. Karena ia melakukan hal-hal itu pada hari sabat. Tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, Maka aku pun bekerja juga. Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya. Bukan saja karena ia meniadakan hari sabat, Tetapi juga karena ia mengatakan, Bahwa Allah adalah Bapaknya sendiri. Dan dengan demikian, Menyamakan dirinya dengan Allah. Maka Yesus menjawab mereka, Katanya, Aku berkata kepadamu, Sesungguhnya, Anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri. Jikalau tidak ia melihat Bapak mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapak, Itu juga yang dikerjakan anak. Sebab Bapak mengasihi anak, Dan ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Bahkan, Ia akan menunjukkan kepadanya pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi daripada pekerjaan-pekerjaan itu. Sehingga kamu menjadi heran. Sebab sama seperti Bapak membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya. Demikian juga anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Bapak tidak menghakimi siapapun. Melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak. Supaya semua orang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapak. Barang siapa tidak menghormati anak, Ia juga tidak menghormati Bapak yang mengutus dia. Aku berkata kepadamu, Sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada dia yang mengutus aku, Ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum. Sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Aku berkata kepadamu, Sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba, Bahwa orang-orang mati akan mendengar suara anak Allah, Dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Sebab sama seperti Bapak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, Demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Dan ia telah memberikan kuasa kepadanya untuk menghakimi, Karena ia adalah anak manusia. Janganlah kamu heran akan hal itu, Sebab saatnya akan tiba, Bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suaranya, Dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal, Tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, Dan penghakimanku adil, Sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, Melainkan kehendak dia yang mengutus aku. Kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, Maka kesaksianku itu tidak benar. Ada yang lain yang bersaksi tentang aku, Dan aku tahu, Bahwa kesaksian yang diberikannya tentang aku adalah benar. Kamu telah mengirim utusan kepada Yohanes, Dan ia telah bersaksi tentang kebenaran. Tetapi aku tidak memerlukan kesaksian dari manusia. Namun aku mengatakan hal ini, Supaya kamu diselamatkan. Ia adalah pelita yang menyala dan yang bercahaya. Dan kamu hanya mau menikmati seketika saja cahayanya itu. Tetapi aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes, Yaitu, Segala pekerjaan yang diserahkan Bapak kepadaku, Supaya aku melaksanakannya. Pekerjaan itu juga yang kukerjakan sekarang. Dan itulah yang memberi kesaksian tentang aku, Bahwa Bapak yang mengutus aku. Bapak yang mengutus aku, Dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya. Rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Dan firmanya tidak menetap di dalam dirimu. Sebab kamu tidak percaya kepada dia yang diutusnya. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci. Sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi, walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, Namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Aku tidak memerlukan hormat dari manusia. Tetapi tentang kamu. Memang aku tahu bahwa di dalam hatimu kamu tidak mempunyai kasih akan Allah. Aku datang dalam nama Bapakku dan kamu tidak menerima aku. Jikalau orang lain datang atas namanya sendiri, Kamu akan menerima dia. Bagaimanakah kamu dapat percaya? Kamu yang menerima hormat seorang dari yang lain, Dan yang tidak mencari hormat yang datang dari Allah yang esah. Jangan kamu menyangka bahwa aku akan mendakwa kamu di hadapan Bapak. Yang mendakwa kamu adalah Musa. Yaitu Musa yang kepadanya kamu menaruh pengharapanmu. Sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, Tentu kamu akan percaya juga kepadaku. Sebab ia telah menulis tentang aku. Tetapi jikalau kamu tidak percaya akan apa yang ditulisnya, Bagaimanakah kamu akan percaya akan apa yang kukatakan? Yohanes Pasal 5 Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi, Dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang bomba, Ada sebuah kolam, Yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada lima serambinya, Dan di serambi-serambi itu, Berbaring sejumlah besar orang sakit, Orang-orang buta, Orang-orang timpang, Dan orang-orang lumpuh, Yang menantikan guncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu, Turun malaikat Tuhan ke kolam itu, Dan mengguncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, Sesudah guncangan air itu, Menjadi sembuh apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, Dan karena ia tahu, Bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, Berkatalah ia kepadanya, Maukah engkau sembuh? Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, Tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu. Apabila airnya mulai goncang, Dan sementara aku menuju ke kolam itu, Orang lain sudah turun mendahului aku. Kata Yesus kepadanya, Bangunlah, Angkatlah tilamu, Dan berjalanlah. Dan pada saat itu juga, Sembuhlah orang itu, Lalu ia mengangkat tilamnya, Dan berjalan. Tetapi hari itu hari sabat. Karena itu orang-orang Yahudi berkata, Kepada orang yang baru sembuh itu, Hari ini hari sabat, Dan tidak boleh engkau memikul tilamu. Akan tetapi ia menjawab mereka, Orang yang telah menyembuhkan aku, Dia yang mengatakan kepadaku, Angkatlah tilamu, Dan berjalanlah. Mereka bertanya kepadanya, Siapakah orang itu yang berkata kepadamu, Angkatlah tilamu, Dan berjalanlah. Tetapi orang yang baru sembuh itu, Tidak tahu siapa orang itu. Sebab Yesus telah menghilang, Ketengah-tengah orang banyak, Di tempat itu. Kemudian Yesus bertemu dengan dia, Dalam baik Allah, Lalu berkata kepadanya, Engkau telah sembuh, Jangan berbuat dosa lagi, Supaya padamu, Jangan terjadi yang lebih buruk. Orang itu keluar, Lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi, Bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Dan karena itu orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus. Karena ia melakukan hal-hal itu pada hari sabat. Tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, Maka aku pun bekerja juga. Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi, Untuk membunuhnya. Bukan saja karena ia meniadakan hari sabat, Tetapi juga karena ia mengatakan, Bahwa Allah adalah Bapaknya sendiri. Dan dengan demikian, Menyamakan dirinya dengan Allah. Maka Yesus menjawab mereka, Katanya, Aku berkata kepadamu, Sesungguhnya, Anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, Jikalau tidak ia melihat Bapak mengerjakannya. Sebab, Apa yang dikerjakan Bapak, Itu juga yang dikerjakan anak. Sebab Bapak mengasihi anak, Dan ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Bahkan, Ia akan menunjukkan kepadanya pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi daripada pekerjaan-pekerjaan itu, Sehingga, Kamu menjadi heran. Sebab sama seperti Bapak membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, Demikian juga, Anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Bapak tidak menghakimi siapapun, Melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak, Supaya semua orang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapak. Barang siapa tidak menghormati anak, Ia juga tidak menghormati Bapak yang mengutus dia. Aku berkata kepadamu, Sesungguhnya, Barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada dia yang mengutus aku, Ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, Sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Aku berkata kepadamu, Sesungguhnya, Saatnya akan tiba dan sudah tiba, Bahwa orang-orang mati akan mendengar suara anak Allah, Dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Sebab sama seperti Bapak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, Demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Dan ia telah memberikan kuasa kepadanya untuk menghakimi, Karena ia adalah anak manusia. Janganlah kamu heran akan hal itu, Sebab saatnya akan tiba, Bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suaranya, Dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal, Tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, Dan penghakimanku adil. Sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, Melainkan kehendak dia yang mengutus aku. Kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, Maka kesaksianku itu tidak benar. Ada yang lain yang bersaksi tentang aku, Dan aku tahu, Bahwa kesaksian yang diberikannya tentang aku adalah benar. Kamu telah mengirim utusan kepada Yohanes, Dan ia telah bersaksi tentang kebenaran. Tetapi aku tidak memerlukan kesaksian dari manusia. Namun aku mengatakan hal ini, Supaya kamu diselamatkan. Ia adalah pelita yang menyala dan yang bercahaya. Dan kamu hanya mau menikmati seketika saja cahayanya itu. Tetapi aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes. Yaitu, Segala pekerjaan yang diserahkan Bapak kepadaku, Supaya aku melaksanakannya. Pekerjaan itu juga yang kukerjakan sekarang. Dan itulah yang memberi kesaksian tentang aku, Bahwa Bapak yang mengutus aku. Bapak yang mengutus aku, Dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya. Rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Dan firmanya tidak menetap di dalam dirimu. Sebab kamu tidak percaya kepada dia yang diutusnya. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci. Sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi, walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku. Namun, kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Aku tidak memerlukan hormat dari manusia. Tetapi, tentang kamu. Memang aku tahu, Bahwa di dalam hatimu kamu tidak mempunyai kasih akan Allah. Aku datang dalam nama Bapakku, Dan kamu tidak menerima aku. Jikalau orang lain datang atas namanya sendiri, Kamu akan menerima dia. Bagaimanakah kamu dapat percaya? Kamu yang menerima hormat seorang dari yang lain, Dan yang tidak mencari hormat yang datang dari Allah yang esah. Jangan kamu menyangka, Bahwa aku akan mendakwa kamu di hadapan Bapak. Yang mendakwa kamu adalah Musa. Yaitu, Musa yang kepadanya kamu menaruh pengharapanmu. Sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, Tentu kamu akan percaya juga kepadaku. Sebab ia telah menulis tentang aku. Tetapi jikalau kamu tidak percaya akan apa yang ditulisnya, Bagaimanakah kamu akan percaya akan apa yang kukatakan? Yohanes Pasal 6 Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, Yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, Karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan, Yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan pasca hari raya orang Yahudi sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, Berkatalah ia kepada Filipus, Dimanakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan? Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, Sebab ia sendiri tahu apa yang tidak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, Sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Seorang dari murid-muridnya, Yaitu Andreas, Saudara Simon Petrus, Berkata kepadanya, Di sini ada seorang anak, Yang mempunyai lima roti jelai dan dua ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Kata Yesus, Suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput, Maka duduklah orang-orang itu, Kira-kira lima ribu laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, Mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu. Sebanyak yang mereka kehendak, Dan setelah mereka kenyang, Ia berkata kepada murid-muridnya, Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, Supaya tidak ada yang terbuang. Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi dua belas bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, Mereka berkata, Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia. Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, Ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Dan ketika hari sudah mulai malam, Murid-murid Yesus pergi ke danau, Lalu naik ke perahu, Dan menyeberang ke Kapernau. Ketika hari sudah gelap, Yesus belum juga datang mendapatkan mereka, Sedang laut berkelora, Karena angin kencang. Sesudah mereka mendayung kira-kira dua-tiga mil jauhnya, Mereka melihat Yesus berjalan di atas air, Mendekati perahu itu. Maka ketakutanlah mereka. Tetapi ia berkata kepada mereka, Aku ini, jangan takut. Mereka mau menaikkan dia ke dalam perahu, Dan seketika juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tujui. Pada keesokan harinya, Orang banyak yang masih tinggal di seberang, Melihat bahwa di situ tidak ada perahu, Selain daripada yang satu tadi, Dan bahwa Yesus tidak turut naik ke perahu itu, Bersama-sama dengan murid-muridnya. Dan bahwa murid-muridnya saja yang berangkat. Tetapi sementara itu, Beberapa perahu lain datang dari Tiberias, Dekat ke tempat mereka makan roti, Sesudah Tuhan mengucapkan syukur atasnya. Ketika orang banyak melihat, Bahwa Yesus tidak ada di situ, Dan murid-muridnya juga tidak, Mereka naik ke perahu-perahu itu, Lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, Mereka berkata kepadanya, Rabi, Bila mana engkau tiba di sini? Yesus menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, Sesungguhnya, Kamu mencari aku, Bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, Melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, Melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, Yang akan diberikan anak manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapak Allah dengan meterainya. Lalu kata mereka kepadanya, Apakah yang harus kami perbuat, Supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Jawab Yesus kepada mereka, Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, Yaitu, Hendaklah kamu percaya kepada dia yang telah diutus Allah. Maka kata mereka kepadanya, Tanda apakah yang engkau perbuat, Supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun. Seperti ada tertulis, Mereka diberinya makan roti dari surga. Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, Sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, Melainkan Bapakku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia. Maka kata mereka kepadanya, Tuhan, Berikanlah kami roti itu senantiasa. Kata Yesus kepada mereka, Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, Ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, Ia tidak akan haus lagi. Tetapi aku telah berkata kepadamu, Sungguhpun kamu telah melihat aku, Kamu tidak percaya. Semua yang diberikan Bapak kepadaku, Akan datang kepadaku. Dan barang siapa datang kepadaku, Ia tidak akan kubuang. Sebab aku telah turun dari surga, Bukan untuk melakukan kehendakku, Tetapi untuk melakukan kehendak dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak dia yang telah mengutus aku. Yaitu, Supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, Jangan ada yang hilang. Tetapi, Supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapakku. Yaitu, Supaya setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya, Beroleh hidup yang kekal. Dan supaya aku membangkitkannya, Pada akhir zaman. Maka bersumut-sumutlah orang Yahudi tentang dia, Karena ia telah mengatakan, Akulah roti yang telah turun dari surga. Kata mereka, Bukankah ia ini Yesus, Anak Yusuf, Yang ibu bapaknya kita kenal? Bagaimana ia dapat berkata, Aku telah turun dari surga? Jawab Yesus kepada mereka, Jangan kamu bersumut-sumut. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku, Jikalau ia tidak ditarik oleh Bapak yang mengutus aku, Dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Ada tertulis dalam kitab Nabi-Nabi, Dan mereka semua akan diajar oleh Allah. Dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapak datang kepadaku. Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapak. Hanya dia yang datang dari Allah. Dialah yang telah melihat Bapak. Aku berkata kepadamu, Sesungguhnya, Barang siapa percaya, Ia mempunyai hidup yang kekal. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun, Dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan daripadanya, Ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, Ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, Yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, Bagaimana ia dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, Sesungguhnya, Jikalau kamu tidak makan daging anak manusia, Dan minum darahnya, Kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, Ia mempunyai hidup yang kekal, Dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, Dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, Ia tinggal di dalam aku, Dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapak yang hidup mengutus aku, Dan aku hidup oleh Bapak. Demikian juga, Barang siapa yang memakan aku, Akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari surga, Bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu, Dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, Ia akan hidup selama-lamanya. Semuanya ini dikatakan Yesus di Kapernaum, Ketika ia mengajar di rumah ibadat. Sesudah mendengar semuanya itu, Banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, Perkataan ini keras, Siapakah yang sanggup mendengarkannya? Yesus yang di dalam hatinya tahu, Bahwa murid-muridnya bersurut-surut tentang hal itu, Berkata kepada mereka, Adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Dan bagaimanakah, Jikalau kamu melihat anak manusia, Naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup. Daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu, Adalah roh dan hidup. Tetapi, Di antaramu ada yang tidak percaya. Sebab Yesus tahu dari semula, Siapa yang tidak percaya, Dan siapa yang akan menyerahkan dia. Lalu ia berkata, Sebab itu telah kukatakan kepadamu, Tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku, Kalau Bapak tidak mengharuniakannya kepadanya. Mulai dari waktu itu, Banyak murid-muridnya, Mengundurkan diri, Dan tidak lagi mengikut dia. Maka kata Yesus kepada kedua belas muridnya, Apakah kamu tidak mau pergi juga? Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, Kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal, Dan kami telah percaya dan tahu, Bahwa engkau adalah yang kudus dari Allah. Jawab Yesus kepada mereka, Bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu yang dua belas ini? Namun, Seorang di antaramu adalah iblis. Yang dimaksudkannya ialah Judas, Anak Simon Eskariot, Sebab dialah yang akan menyerahkan Yesus. Dia seorang di antara kedua belas murid itu. Yohanes Pasal 7 Sesudah itu, Yesus berjalan keliling Galilea, Sebab ia tidak mau tetap tinggal di Judea. Karena di sana, Orang-orang Yahudi berusaha untuk membunuhnya. Ketika itu sudah dekat hari raya orang Yahudi, Yaitu hari raya pondok daun. Maka kata saudara-saudara Yesus kepadanya, Berangkatlah dari sini dan pergi ke Judea, Supaya murid-muridmu juga melihat perbuatan-perbuatan yang engkau lakukan. Sebab tidak seorang pun berbuat sesuatu di tempat tersembunyi, Jika ia mau diakui di muka umum. Jikalau engkau berbuat hal-hal yang demikian, Tampakkanlah dirimu kepada dunia. Sebab saudara-saudaranya sendiri pun tidak percaya kepadanya, Maka jawab Yesus kepada mereka, Waktuku belum tiba. Tetapi bagi kamu selalu ada waktu. Dunia tidak dapat membenci kamu, Tetapi ia membenci aku. Sebab aku bersaksi tentang dia, Bahwa pekerjaan-pekerjaannya jahat. Pergilah kamu ke pesta itu. Aku belum pergi ke situ, Karena waktuku belum genap. Demikianlah katanya kepada mereka, Dan ia pun tinggal di Galilea. Tetapi sesudah saudara-saudara Yesus berangkat ke pesta itu, Ia pun pergi juga ke situ. Tidak terang-terangan, Tetapi diam-diam. Orang-orang Yahudi mencari dia di pesta itu dan berkata, Dimanakah ia? Dan banyak terdengar bisikan di antara orang banyak tentang dia. Ada yang berkata, Ia orang baik. Ada pula yang berkata, Tidak, Ia menyesatkan rakyat. Tetapi, Tidak seorang pun yang berani berkata terang-terangan tentang dia, Karena takut terhadap orang-orang Yahudi. Waktu pesta itu sedang berlangsung, Yesus masuk ke baik Allah, Lalu mengajar di situ. Maka heranlah orang-orang Yahudi dan berkata, Bagaimanakah orang ini mempunyai pengetahuan demikian tanpa belajar? Jawab Yesus kepada mereka, Ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri, Tetapi dari dia yang telah mengutus aku. Barang siapa mau melakukan kehendaknya, Ia akan tahu entah ajaranku ini berasal dari Allah, Entah aku berkata-kata dari diriku sendiri, Barang siapa berkata-kata dari dirinya sendiri, Ia mencari hormat bagi dirinya sendiri. Tetapi barang siapa mencari hormat bagi dia yang mengutusnya, Ia benar dan tidak ada ketidakbenaran padanya. Bukankah Musa yang telah memberikan hukum Taurat kepadamu? Namun, tidak seorang pun di antara kamu yang melakukan hukum Taurat itu. Mengapa kamu berusaha membunuh aku? Orang banyak itu menjawab, Engkau kerasukan sepat. Siapakah yang berusaha membunuh engkau? Jawab Yesus kepada mereka, Hanya satu perbuatan yang kulakukan dan kamu semua telah heran. Jadi, Musa menetapkan supaya kamu bersunat. Sebenarnya sunat itu tidak berasal dari Musa, Tetapi dari nenek moyang kita. Dan kamu menyunat orang pada hari sabat. Jikalau seorang menerima sunat pada hari sabat, Supaya jangan melanggar hukum Musa. Mengapa kamu marah kepadaku? Karena aku menyembuhkan seluruh tubuh seorang manusia pada hari sabat. Janganlah menghakimi menurut apa yang nampak. Tetapi hakimilah dengan adil. Beberapa orang Jerusalem berkata, Bukankah dia ini yang mereka mau bunuh? Dan lihatlah, Ia berbicara dengan leluasa. Dan mereka tidak mengatakan apa-apa kepadanya. Mungkinkah pemimpin kita benar-benar sudah tahu, Bahwa ia adalah Kristus? Tetapi tentang orang ini, Kita tahu dari mana asalnya. Tapi bila mana Kristus datang, Tidak ada seorang pun yang tahu dari mana asalnya. Waktu Yesus mengajar di baik Allah, Ia berseru. Memang, Aku kamu kenal, Dan kamu tahu dari mana asalku. Namun aku datang bukan atas kehendakku sendiri, Tetapi aku diutus oleh dia yang benar-benar. Yang tidak kamu kenal. Aku kenal dia, Sebab aku datang dari dia, Dan dialah yang mengutus aku. Mereka berusaha menangkap dia, Tetapi tidak ada seorang pun yang menyentuh dia, Sebab saatnya belum tiba. Tetapi di antara orang banyak itu, Ada banyak yang percaya kepadanya. Dan mereka berkata, Apabila Kristus datang, Mungkinkah ia akan mengadakan lebih banyak mujizat, Daripada yang telah diadakan oleh dia ini. Orang-orang farisi mendengar orang banyak, Membisikkan hal-hal itu mengenai dia. Dan karena itu, Imam-imam kepala dan orang-orang farisi, Menyuruh penjaga-penjaga baik Allah, Untuk menangkapnya. Maka kata Yesus, Tinggal sedikit waktu saja, Aku ada bersama kamu. Dan sesudah itu, Aku akan pergi kepada dia yang telah mengutus aku. Kamu akan mencari aku, Tetapi tidak akan bertemu dengan aku, Sebab kamu tidak dapat datang, Ke tempat di mana aku berada. Orang-orang Yahudi itu berkata seorang kepada yang lain, Kemana kah ia akan pergi, Sehingga kita tidak dapat bertemu dengan dia? Adakah maksudnya untuk pergi kepada mereka yang tinggal di perantauan, Di antara orang Yunani, Untuk mengajar orang Yunani? Apakah maksud perkataan yang diucapkannya ini? Kamu akan mencari aku, Tetapi kamu tidak akan bertemu dengan aku. Dan, Kamu tidak dapat datang ke tempat di mana aku berada? Dan pada hari terakhir, Yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, Barang siapa haus, Baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, Seperti yang dikatakan oleh kitab suci, Dari dalam hatinya, Akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudkannya ialah, Roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya, Sebab roh itu belum datang, Karena Yesus belum dimuliakan. Beberapa orang di antara orang banyak, Yang mendengarkan perkataan-perkataan itu, Berkata, Dia ini benar-benar Nabi yang akan datang. Yang lain berkata, Ia ini Mesias. Tetapi, Yang lain lagi berkata, Bukan, Mesias tidak datang dari Galilea, Karena kitab suci mengatakan, Bahwa Mesias berasal dari keturunan Daud, Dan dari kampung Bethlehem, Tempat Daud dahulu tinggal. Maka timbulah pertentangan di antara orang banyak karena dia. Beberapa orang di antara mereka mau menangkap dia. Tetapi, Tidak ada seorang pun yang berani menyentuhnya. Maka penjaga-penjaga itu pergi kepada imam-imam kepala dan orang-orang farisi, Yang berkata kepada mereka, Mengapa kamu tidak membawanya? Jawab penjaga-penjaga itu, Belum pernah seorang manusia berkata seperti orang itu. Jawab orang-orang farisi itu kepada mereka, Adakah kamu juga disesatkan? Adakah seorang di antara pemimpin-pemimpin yang percaya kepadanya? Atau seorang di antara orang-orang farisi? Tetapi orang banyak ini yang tidak mengenal hukum Taurat. Terkutuklah mereka. Nekodemus, Seorang dari mereka yang dahulu telah datang kepadanya, Berkata kepada mereka, Apakah hukum Taurat kita menghukum seseorang? Sebelum ia didengar, Dan sebelum orang mengetahui apa yang telah dibuatnya. Jawab mereka, Apakah engkau juga orang Galilea? Selidikilah kitab suci, Dan engkau akan tahu bahwa tidak ada nabi yang datang dari Galilea. Lalu mereka pulang, Masing-masing ke rumahnya. Yohanes pasal delapan Tetapi, Berkata kepada Yesus, Rabi, Perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat jinah. Musa dalam hukum Taurat, Memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu? Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, Supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, Ia pun bangkit berdiri, Lalu berkata kepada mereka, Barang siapa di antara kamu tidak berdosa? Hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, Pergilah mereka seorang demi seorang. Mulai dari yang tertua, Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, Hai perempuan, dimanakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau? Jawabnya, Tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, Ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, Melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Kata orang-orang farisi kepadanya, Engkau bersaksi tentang dirimu, Kesaksianmu tidak benar. Jawab Yesus kepada mereka, Katanya, Biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri, Namun kesaksianku itu benar, Sebab aku tahu, Dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Tetapi kamu tidak tahu, Dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Kamu menghakimi menurut ukuran manusia. Aku tidak menghakimi seorangpun, Dan jikalau aku menghakimi, Maka penghakimanku itu benar. Sebab, Aku tidak seorang diri, Tetapi, Aku bersama dengan dia yang mengutus aku. Dan dalam kitab Tauratmu ada tertulis, Bahwa kesaksian dua orang adalah sah. Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri, Dan juga Bapak yang mengutus aku bersaksi tentang aku. Maka kata mereka kepadanya, Dimanakah Bapakmu? Jawab Yesus, Baik aku maupun Bapakku tidak kamu kenal. Jikalau sekiranya kamu mengenal aku, Kamu mengenal juga Bapakku. Kata-kata itu dikatakan Yesus dekat perpendaharaan, Waktu ia mengajar di dalam baik Allah, Dan tidak seorangpun yang menangkap dia, Karena saatnya belum tiba. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, Aku akan pergi, Dan kamu akan mencari aku, Tetapi kamu akan mati dalam dosamu. Ketempat aku pergi, Tidak mungkin kamu datang. Maka kata orang-orang Yahudi itu, Apakah ia mau bunuh diri? Dan karena itu dikatakannya, Ketempat aku pergi, Tidak mungkin kamu datang. Lalu ia berkata kepada mereka, Kamu berasal dari bawah, Aku dari atas. Kamu dari dunia ini, Aku bukan dari dunia ini. Karena itu tadi, Aku berkata kepadamu, Bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Sebab, Jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, Kamu akan mati dalam dosamu. Maka kata mereka kepadanya, Siapakah engkau? Jawab Yesus kepada mereka, Apakah gunanya lagi aku berbicara dengan kamu? Banyak yang harus kukatakan, Dan ku hakimi tentang kamu. Akan tetapi dia yang mengutus aku adalah benar. Dan apa yang ku dengar daripadanya, Itu yang kukatakan kepada dunia. Mereka tidak mengerti, Bahwa ia berbicara kepada mereka tentang papa. Maka kata Yesus, Apabila kamu telah meninggikan anak manusia, Barulah kamu tahu, Bahwa akulah dia. Dan bahwa aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Tetapi aku berbicara tentang hal-hal Sebagaimana diajarkan Bapak kepadaku. Dan ia yang telah mengutus aku, Ia menyertai aku. Ia tidak membiarkan aku sendiri. Sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, Banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, Jawab mereka, Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, Kamu akan merdeka? Kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, Sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, Tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, Kamu pun benar-benar merdeka. Aku tahu, Bahwa kamu adalah keturunan Abraham. Tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku, Karena firmanku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Apa yang kulihat pada Bapak, Itulah yang kukatakan. Dan demikian juga kamu perbuat tentang apa yang kamu dengar dari Bapamu. Jawab mereka kepadanya, Bapak kami ialah Abraham. Kata Yesus kepada mereka, Jikalau sekiranya kamu anak-anak Abraham, Tentulah kamu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham. Tetapi yang kamu kerjakan ialah, Berusaha membunuh aku. Aku, Seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, Yaitu kebenaran yang kudengar dari Allah. Pekerjaan yang demikian tidak dikerjakan oleh Abraham. Kamu mengerjakan pekerjaan Bapamu sendiri. Jawab mereka, Kami tidak dilahirkan dari jinah. Bapak kami satu, yaitu Allah. Kata Yesus kepada mereka, Jikalau Allah adalah Bapamu, Kamu akan mengasihi aku. Sebab aku keluar dan datang dari Allah. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, Melainkan dialah yang mengutus aku. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak dapat menangkap firmanku. Iblislah yang menjadi Bapamu. Dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan Bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula, Dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, Ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan Bapak segala dusta. Tetapi karena aku mengatakan kebenaran kepadamu, Kamu tidak percaya kepadaku. Siapakah di antaramu yang membuktikan bahwa aku berbuat dosa? Apabila aku mengatakan kebenaran, Mengapakah kamu tidak percaya kepadaku? Barang siapa berasal dari Allah. Ia mendengarkan firman Allah. Itulah sebabnya kamu tidak mendengarkannya. Karena kamu tidak berasal dari Allah. Orang-orang Yahudi menjawab Yesus, Bukankah benar kalau kami katakan, Bahwa engkau orang Samaria dan kerasukan setan? Jawab Yesus, Aku tidak kerasukan setan. Tetapi aku menghormati Bapakku, Dan kamu tidak menghormati aku. Tetapi aku tidak mencari hormat bagiku. Ada satu yang mencarinya, Dan dia juga yang menghakimi. Aku berkata kepadamu, Sesungguhnya, Barang siapa menuruti firmanku, Ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Kata orang-orang Yahudi kepadanya, Sekarang kami tahu, Bahwa engkau kerasukan setan. Sebab Abraham telah mati. Dan demikian juga nabi-nabi. Namun engkau berkata, Barang siapa menuruti firmanku, Ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Adakah engkau lebih besar daripada Bapak kita Abraham yang telah mati? Nabi-nabi pun telah mati. Dengan siapakah engkau samakan dirimu? Jawab Yesus, Jikalau aku memuliakan diriku sendiri, Maka kemuliaanku itu sedikit pun tidak ada artinya. Bapakulah yang memuliakan aku, Tentang siapa kamu berkata, Dia adalah Allah kami. Padahal kamu tidak mengenal dia, Tetapi aku mengenal dia. Dan jika aku berkata, Aku tidak mengenal dia, Maka aku adalah pendusta. Sama seperti kamu, Tetapi aku mengenal dia, Dan aku menuruti firmanya. Abraham, Bapamu bersuka cita bahwa ia akan melihat hariku, Dan ia telah melihatnya, Dan ia bersuka cita. Maka kata orang-orang Yahudi itu kepadanya, Umurmu belum sampai lima puluh tahun, Dan engkau telah melihat Abraham? Kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, Sesungguhnya sebelum Abraham jadi, Aku telah ada. Lalu mereka mengambil batu, Untuk melempari dia. Tetapi Yesus menghilang, Dan meninggalkan baik Allah. Yohanes pasal sembilan, Waktu Yesus sedang lewat, Ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, Rabi, Siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri? Atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta? Jawab Yesus. Bukan dia, Dan bukan juga orang tuanya. Tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah, Harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan dia, Yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam, Dimana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, Akulah terang dunia. Setelah ia mengatakan semuanya itu, Ia meludah ke tanah, Dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, Lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi, Dan berkata kepadanya, Pergilah, Basuhlah dirimu dalam kolam siloam. Siloam artinya, Yang diutus. Maka pergilah orang itu, Ia membasuh dirinya, Lalu kembali dengan matanya sudah melek. Tetapi, Tetangga-tetangganya dan mereka yang dahulu mengenalnya sebagai pengemis, Berkata, Bukankah dia ini yang selalu mengemis? Ada yang berkata, Benar, Dialah ini. Ada pula yang berkata, Bukan, Tetapi ia serupa dengan dia. Orang itu sendiri berkata, Benar, Akulah itu. Kata mereka kepadanya, Bagaimana matamu menjadi melek? Jawabnya, Orang yang disebut Yesus itu, Mengaduk tanah, Mengoleskannya pada mataku, Dan berkata kepadaku, Pergilah ke Siloam, Dan pasuhlah dirimu. Lalu aku pergi, Dan setelah aku membasuh diriku, Aku dapat melihat. Lalu mereka berkata kepadanya, Dimanakah dia? Jawabnya, Aku tidak tahu. Lalu mereka membawa orang yang tadinya buta itu kepada orang-orang farisi. Ada pun hari waktu Yesus mengaduk tanah, Dan memelekkan mata orang itu, Adalah hari sabat. Karena itu orang-orang farisi pun bertanya kepadanya, Bagaimana matanya menjadi melek? Jawabnya, Ia mengoleskan adukan tanah pada mataku, Lalu aku membasuh diriku, Dan sekarang aku dapat melihat. Maka kata sebagian orang-orang farisi itu, Orang ini tidak datang dari Allah, Sebab ia tidak memelihara hari sabat. Sebagian pula berkata, Bagaimanakah seorang berdosa dapat membuat mujizat yang demikian? Maka timbulah pertentangan di antara mereka, Lalu kata mereka pula kepada orang buta itu, Dan engkau, Apakah katamu tentang dia, Karena ia telah memelekkan matamu? Jawabnya, Ia adalah seorang nabi. Tetapi orang-orang Yahudi itu tidak percaya, Bahwa tadinya ia buta, Dan baru dapat melihat lagi, Sampai mereka memanggil orang tuanya, Dan bertanya kepada mereka, Inikah anakmu, Yang kamu katakan bahwa ia lahir buta? Kalau begitu, Bagaimanakah ia sekarang dapat melihat? Jawab orang tua itu, Yang kami tahu ialah, Bahwa dia ini anak kami, Dan bahwa ia lahir buta. Tetapi bagaimana ia sekarang dapat melihat? Kami tidak tahu, Dan siapa yang memelekkan matanya? Kami tidak tahu juga. Tanyakanlah kepadanya sendiri, Ia sudah dewasa? Ia dapat berkata-kata untuk dirinya sendiri. Orang tuanya berkata demikian, Karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi, Sebab orang-orang Yahudi itu telah sepakat, Bahwa setiap orang yang mengaku dia sebagai Mesias, Akan dikucilkan. Itulah sebabnya, Maka orang tuanya berkata, Ia telah dewasa, Tanyakanlah kepadanya sendiri. Lalu mereka memanggil sekali lagi, Orang yang tadinya buta itu, Dan berkata kepadanya, Katakanlah kebenaran dihadapan Allah, Kami tahu, Bahwa orang itu orang berdosa. Jawabnya, Apakah orang itu orang berdosa? Aku tidak tahu. Tetapi satu hal aku tahu, Yaitu bahwa aku tadinya buta, Dan sekarang dapat melihat. Kata mereka kepadanya, Apakah yang diperbuatnya padamu? Bagaimana ia memelekkan matamu? Jawabnya, Telah kukatakan kepadamu, Dan kamu tidak mendengarkannya. Mengapa kamu hendak mendengarkannya lagi? Barangkali kamu mau menjadi muridnya juga? Sambil mengecek, Mereka berkata kepadanya, Engkau murid orang itu, Tetapi kami murid-murid Musa. Kami tahu, Bahwa Allah telah berfirman kepada Musa. Tetapi, Tentang dia itu, Kami tidak tahu, Dari mana ia datang. Jawab orang itu kepada mereka, Aneh juga, Bahwa kamu tidak tahu, Dari mana ia datang. Sedangkan ia, Telah memelekkan mataku. Kita tahu, Bahwa Allah tidak mendengarkan, Orang-orang berdosa. Melainkan, Orang-orang yang saleh, Dan yang melakukan kehendaknya. Dari dahulu sampai sekarang, Tidak pernah terdengar, Bahwa ada orang yang memelekkan, Mata orang yang lahir Buddha. Jikalau orang itu, Tidak datang dari Allah, Ia tidak dapat berbuat apa-apa. Jawab mereka, Engkau ini lahir sama sekali dalam dosa, Dan engkau hendak mengajar kami? Lalu mereka mengusir dia keluar. Yesus mendengar, Bahwa ia telah diusir keluar, Oleh mereka, Kemudian ia bertemu dengan dia, Dan berkata, Percayakah engkau kepada anak manusia? Jawabnya, Siapakah dia Tuhan, Supaya aku percaya kepadanya? Kata Yesus kepadanya, Engkau bukan saja melihat dia, Tetapi dia yang sedang berkata-kata dengan engkau, Dialah itu. Katanya, Aku percaya Tuhan. Lalu, Ia sujud menyembahnya, Kata Yesus, Aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi, Supaya, Barang siapa yang tidak melihat, Dapat melihat, Dan supaya barang siapa yang dapat melihat, Menjadi Buddha. Kata-kata itu didengar oleh beberapa orang farisi, Yang berada di situ, Dan mereka berkata kepadanya, Apakah itu berarti, Bahwa kami juga buta? Jawab Yesus kepada mereka, Sekiranya kamu buta, Kamu tidak berdosa, Tetapi karena kamu berkata, Kami melihat, Maka, Tetaplah dosamu. Yohanes Pasal Sepuluh Aku berkata kepadamu, Sesungguhnya, Siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, Tetapi dengan memanjat tembok, Ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok, Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, Ia adalah gembala domba. Untuk dia, Penjaga membuka pintu, Dan domba-domba mendengarkan suaranya, Dan ia memanggil domba-dombanya, Masing-masing menurut namanya, Dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, Ia berjalan di depan mereka, Dan domba-domba itu mengikuti dia, Karena mereka mengenal suaranya. Tetapi, Seorang asing, Pasti tidak mereka ikuti. Malah mereka lari daripadanya, Karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka, Tetapi mereka tidak mengerti, Apa maksudnya ia berkata demikian kepada mereka? Maka kata Yesus sekali lagi, Aku berkata kepadamu, Sesungguhnya, Akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku, Adalah penjuri dan perampok, Dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, Ia akan selamat, Dan ia akan masuk dan keluar, Dan menemukan padang rumput. Penjuri datang hanya untuk mencuri, Dan membunuh, Dan membinasakan. Aku datang, Supaya mereka mempunyai hidup, Dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala, Dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri. Ketika melihat serigala datang, Meninggalkan domba-domba itu, Lalu lari, Sehingga serigala itu menerkam, Dan mencerai beraikan domba-domba itu. Ia lari, Karena ia seorang upahan, Dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, Dan aku mengenal domba-dombaku, Dan domba-dombaku mengenal aku, Sama seperti bapak mengenal aku, Dan aku mengenal bapak, Dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain, Yang bukan dari gandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, Dan mereka akan mendengarkan suaraku, Dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapak mengasihi aku, Oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, Melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya, Dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari bapakku. Maka timbulah pula pertentangan diantara orang-orang Yahudi, Karena perkataan itu. Banyak diantara mereka berkata, Ia kerasukan setan dan gila, Mengapa kamu mendengarkan dia? Yang lain berkata, Itu bukan perkataan orang yang kerasukan setan. Dapatkah setan memelekan mata orang-orang buta? Tidak lama kemudian, Tibalah hari raya pentahbisan baik Allah di Yerusalem. Ketika itu musim dingin, Dan Yesus berjalan-jalan di baik Allah, Di serambi Salomo. Maka orang-orang Yahudi mengelilingi dia, Dan berkata kepadanya, Berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jikalau engkau Mesias, Katakanlah terus terang kepada kami. Yesus menjawab mereka, Aku telah mengatakannya kepada kamu, Tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama bapakku, Itulah yang memberikan kesaksian tentang aku. Tetapi kamu tidak percaya, Karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, Dan aku mengenal mereka, Dan mereka mengikut aku, Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, Dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun. Dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan bapak. Aku dan bapak adalah satu. Sekali lagi orang-orang jahuji mengambil patu untuk melempari Yesus. Kata Yesus kepada mereka, Banyak pekerjaan baik yang berasal dari bapakku yang kuperlihatkan kepadamu. Pekerjaan manakah diantaranya yang menyebabkan kamu mau melempari aku? Jawab orang-orang Yahudi itu, Bukan karena suatu pekerjaan baik maka kami mau melempari engkau. Melainkan karena engkau menghujat Allah. Dan karena engkau sekalipun hanya seorang manusia saja menyambangkan dirimu dengan Allah. Kata Yesus kepada mereka, Tidakkah ada tertulis dalam kitab taurat kamu? Aku telah berfirman, Kamu adalah Allah. Jikalau mereka, Kepada siapa firman itu disampaikan? Disebut Allah. Sedang kitab suci tidak dapat dibatalkan. Masihkah kamu berkata kepada dia yang dikuduskan oleh Bapak Dan yang telah diutusnya ke dalam dunia? Engkau menghujat Allah. Karena aku telah berkata, Aku anak Allah, Jikalau aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapakku, Janganlah percaya kepadaku. Tetapi jikalau aku melakukannya, Dan kamu tidak mau percaya kepadaku, Percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu, Supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti Bahwa Bapak di dalam aku, Dan aku di dalam Bapak. Sekali lagi mereka mencoba menangkap dia, Tetapi ia luput dari tangan mereka. Kemudian Yesus pergi lagi keseberang Jordan, Ketempat Yohanes membaptis dahulu. Lalu ia tinggal di situ, Dan banyak orang datang kepadanya, Dan berkata, Yohanes memang tidak membuat satu tanda pun, Tetapi semua yang pernah digatakan Yohanes tentang orang ini adalah benar. Dan banyak orang di situ percaya kepadanya. Yohanes pasal 11 Ada seorang yang sedang sakit, Namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, Kampung Maria dan adiknya Martha. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan, Dengan minyak murdan menyikanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus. Tuhan, dia yang kau kasihi sakit. Ketika Yesus mendengar kabar itu, Ia berkata, Penyakit itu tidak akan membawa kematian. Tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu, Anak Allah akan dimuliakan. Yesus memang mengasihi Martha dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya, Bahwa Lazarus sakit, Ia sengaja tinggal dua hari lagi di tempat, Dimana ia berada. Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, Mari kita kembali lagi ke Yudea. Murid-murid itu berkata kepadanya, Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari engkau. Masih maukah engkau kembali ke sana? Jawab Yesus. Bukankah ada dua belas jam dalam satu hari? Siapa yang berjalan pada siang hari, Kakinya tidak terantuk, Karena ia melihat terang dunia ini. Tetapi jikalau seorang berjalan pada malam hari, Kakinya terantuk, Karena terang tidak ada di dalam dirinya. Demikianlah perkataannya. Dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, Lazarus saudara kita telah tertidur. Tetapi aku pergi ke sana, Untuk membangunkan dia dari tidurnya. Maka kata murid-murid itu kepadanya, Tuhan, jikalau ia tertidur, Ia akan sembuh. Tetapi maksud Yesus, Ialah tertidur dalam arti mati. Sedangkan sangka mereka, Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Karena itu, Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Tetapi syukurlah, Aku tidak hadir pada waktu itu. Sebab demikian, Lebih baik bagimu, Supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Lalu Thomas, Yang disebut Didimus, Berkata kepada teman-temannya, Yaitu murid-murid yang lain, Marilah kita pergi juga, Untuk mati bersama-sama dengan dia. Maka ketika Yesus tiba, Didapatinya Lazarus setelah empat hari berbaring di dalam kubur. Betania terletak dekat Yerusalem, Kira-kira dua mil jauhnya. Di situ, Banyak orang Yahudi telah datang kepada Martha dan Maria, Untuk menghibur mereka, Berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Martha mendengar, Bahwa Yesus datang, Ia pergi mendapatkannya. Tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Martha kepada Yesus, Tuhan, Sekiranya engkau ada di sini, Saudaraku pasti tidak mati. Tetapi, Sekarang pun aku tahu, Bahwa Allah akan memberikan kepadamu, Segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Kata Yesus kepada Martha, Saudaramu akan bangkit. Kata Martha kepadanya, Aku tahu, Bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir jaman. Jawab Yesus, Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, Ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku, Tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Jawab Martha, Ya Tuhan, Aku percaya, Bahwa engkau lah Mesias anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia. Dan sesudah berkata demikian, Ia pergi memanggil saudaranya Maria, Dan berbisik kepadanya, Guru ada di sana, Dan ia memanggil engkau. Mendengar itu, Maria segera bangkit, Lalu pergi mendapatkan Yesus. Tetapi waktu itu, Yesus belum sampai ke dalam kampung itu. Ia masih berada di tempat Martha menjumpai dia. Ketika orang-orang Yahudi yang bersama-sama dengan Maria di rumah itu untuk menghiburnya, Melihat bahwa Maria segera bangkit dan pergi keluar. Mereka mengikutinya, Karena mereka menyangka bahwa ia pergi ke kubur, Untuk meratap di situ. Setibanya Maria di tempat Yesus berada, Dan melihat dia, Tersungkurlah dia di depan kakinya, Dan berkata kepadanya, Tuhan, Sekiranya engkau ada di sini, Saudaraku pasti tidak mati. Ketika Yesus melihat Maria menangis, Dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, Maka maskulah hatinya, Dia sangat terhari, Dan berkata, Dimanakah dia kamu baringkan? Jawab mereka, Tuhan, Marilah, Dan lihatlah. Maka menangislah Yesus, Kata orang-orang Yahudi, Lihatlah, Betapa kasihnya kepadanya. Tetapi, Beberapa orang di antaranya berkata, Ia yang memalekkan mata orang buta, Tidak sanggupkah ia bertindak, Sehingga orang ini tidak mati? Maka maskulah pula hati Yesus, Lalu ia pergi ke kubur itu, Kubur itu adalah sebuah kuah yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, Angkat batu itu. Marta, Saudara orang yang meninggal itu, Berkata kepadanya, Tuhan, Ia sudah berbau, Sebab sudah empat hari ia mati. Jawab Yesus, Bukankah sudah kukatakan kepadamu, Jikalau engkau percaya, Engkau akan melihat kemuliaan Allah, Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapak, Aku mengucap syukur kepadamu, Karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu, Bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi, Oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku, Aku mengatakannya, Supaya mereka percaya, Bahwa engkau lah yang telah mengutus aku. Dan sesudah berkata demikian, Berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, Marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar, Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan, Dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, Bukalah kain-kain itu, Dan biarkan ia pergi. Banyak diantara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria, Dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus. Percaya kepadanya. Tetapi ada yang pergi kepada orang-orang Farisi, Dan menceritakan kepada mereka, Apa yang telah dibuat Yesus itu. Lalu imam-imam kepala, Dan orang-orang Farisi, Memanggil mahkamah agama untuk terkumpul, Dan mereka berkata, Apakah yang harus kita buat? Sebab orang itu membuat banyak mujizat. Apabila kita biarkan dia, Maka semua orang akan percaya kepadanya, Dan orang-orang Roma akan datang, Dan akan merampas tempat suci kita, Serta bangsa kita. Tetapi seorang diantara mereka, Yaitu Kayafas, Imam besar pada tahun itu, Berkata kepada mereka, Kamu tidak tahu apa-apa, Dan kamu tidak insaf, Bahwa lebih berguna bagimu, Jika satu orang mati untuk bangsa kita, Daripada seluruh bangsa kita ini binasa. Hal itu dikatakannya, Bukan dari dirinya sendiri. Tetapi sebagai imam besar pada tahun itu, Ia bermubuat, Bahwa Yesus akan mati untuk bangsa itu. Dan bukan untuk bangsa itu saja, Tetapi juga untuk mengumpulkan, Dan mempersatukan anak-anak Allah, Yang tercerai beraih. Mulai dari hari itu, Mereka sepakat untuk membunuh dia. Karena itu, Yesus tidak tampil lagi di muka umum, Di antara orang-orang Yahudi. Ia berangkat dari situ, Ke daerah dekat Padangkurung, Ke sebuah kota yang bernama Efraim. Dan di situ, Ia tinggal bersama-sama murid-muridnya. Pada waktu itu, Hari Raya Pascah orang Yahudi sudah dekat, Dan banyak orang dari negeri itu, Berangkat ke Yerusalem, Untuk menyucikan diri, Sebelum Pascah itu. Mereka mencari Yesus, Dan sambil berdiri di dalam baik Allah, Mereka berkata seorang kepada yang lain, Bagaimana pendapatmu? Akan datang juga gak ia ke pesta? Sementara itu, Imam-imam kepala dan orang-orang farisi, Telah memberikan perintah supaya, Setiap orang yang tahu di mana dia berada, Memberitahukannya, Agar mereka dapat menangkap dia. Yohanes Pasal 12 Enam hari sebelum Pasca, Yesus datang ke Bethania, Tempat tinggal Lazarus, Yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia, Dan Martha melayani. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus, Adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni, Yang mahal harganya, Lalu meminyaki kaki Yesus, Dan menyekannya dengan rambutnya, Dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Judas Eskariot, Seorang dari murid-murid Yesus, Yang akan segera menyerahkan dia, Berkata, Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar, Dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin. Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, Melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, Biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu. Tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu. Sejumlah besar orang Yahudi mendengar, Bahwa Yesus ada di sana, Dan mereka datang bukan hanya karena Yesus, Melainkan juga untuk melihat Lazarus, Yang telah dibangkitkannya, Dari antara orang mati. Lalu imam-imam kepala bermupakat, Untuk membunuh Lazarus juga. Sebab karena dia, Banyak orang Yahudi meninggalkan mereka, Dan percaya kepada Yesus. Keesokan harinya, Ketika orang banyak yang datang merayakan pesta mendengar, Bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem, Mereka mengambil daun-daun talen, Dan pergi menyongsong dia, Sambil berseru-seru. Yesus menemukan seekor keledai muda, Lalu ia naik ke atasnya, Seperti ada tertulis, Jangan takut hai putri Sion, Lihatlah, Rajamu datang, Duduk di atas seekor anak keledai. Mula-mula murid-murid Yesus tidak mengerti akan hal itu, Tetapi sesudah Yesus dimuliakan, Teringatlah mereka, Bahwa nas itu mengenai dia, Dan bahwa mereka telah melakukannya juga untuk dia. Orang banyak yang bersama-sama dengan dia, Ketika ia memanggil Lazarus keluar dari kubur, Dan membangkitkannya dari antara orang mati, Memberi kesaksian tentang dia. Sebab itu orang banyak itu pergi menyongsong dia, Karena mereka mendengar, Bahwa ia yang membuat mujizat itu. Maka kata orang-orang parisi seorang kepada yang lain, Kamu lihat sendiri, Bahwa kamu sama sekali tidak berhasil. Lihatlah, Seluruh dunia datang mengikuti dia. Di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu, Terdapat beberapa orang Yunani. Orang-orang itu pergi kepada Filipus, Yang berasal dari Bethsaida di Galilea, Lalu berkata kepadanya, Tuhan, Kami ingin bertemu dengan Yesus. Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas. Andreas dan Filipus menyampaikannya pula kepada Yesus. Tetapi Yesus menjawab mereka, Katanya, Telah tiba saatnya, Anak manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, Sesungguhnya, Jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, Ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, Ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, Ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, Ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, Ia harus mengikut aku. Dan di mana aku berada, Di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, Ia akan dihormati Bapak. Sekarang jiwaku terharu, Dan apakah yang akan kukatakan? Bapak, selamatkanlah aku dari saat ini. Tidak, Sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Bapak, Muliakanlah namamu. Maka terdengarlah suara dari surga, Aku telah memuliakannya, Dan aku akan memuliakannya lagi. Orang banyak yang berdiri di situ dan mendengarkannya berkata, Bahwa itu bunyi guntur. Ada pula yang berkata, Seorang malaikat telah berbicara dengan dia. Jawab Yesus, Suara itu telah terdengar bukan oleh karena aku, Melainkan oleh karena kamu. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga, Penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Dan aku, Apabila aku ditinggikan dari bumi, Aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Lalu, Jawab orang banyak itu, Kami telah mendengar dari hukum Taurat, Bahwa Mesias tetap hidup selama-lamanya. Bagaimana mungkin engkau mengatakan, Bahwa anak manusia harus ditinggikan? Siapakah anak manusia itu? Kata Yesus kepada mereka, Hanya sedikit waktu lagi terang ada di antara kamu. Selama terang itu ada padamu, Percayalah kepadanya, Supaya kegelapan jangan menguasai kamu. Barang siapa berjalan dalam kegelapan, Ia tidak tahu kemana ia pergi. Percayalah kepada terang itu, Selama terang itu ada padamu, Supaya kamu menjadi anak-anak terang. Sesudah berkata demikian, Yesus pergi bersembunyi dari antara mereka. Dan meskipun Yesus mengadakan begitu banyak mujizat di depan mata mereka, Namun mereka tidak percaya kepadanya, Supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami? Dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Karena itu mereka tidak dapat percaya, Sebab Yesaya telah berkata juga, Ia telah membutakan mata dan mendekilkan hati mereka. Supaya mereka jangan melihat dengan mata, Dan menanggap dengan hati, Lalu berbalik, Sehingga aku menyembunyikan mereka. Hal ini dikatakan oleh Yesaya, Karena ia telah melihat kemuliaannya, Dan telah berkata-kata tentang dia. Namun banyak juga diantara pemimpin yang percaya kepadanya. Tetapi oleh karena orang-orang parisi, Mereka tidak mengakuinya berterus terang, Supaya mereka jangan digucilkan. Sebab mereka lebih suka akan kehormatan manusia, Daripada kehormatan Allah. Tetapi Yesus berseru katanya, Barang siapa percaya kepadaku, Ia bukan percaya kepadaku, Tetapi kepada dia yang telah mengutus aku. Dan barang siapa melihat aku, Ia melihat dia yang telah mengutus aku. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, Supaya setiap orang yang percaya kepadaku, Jangan tinggal di dalam kegelapan. Dan jikalau seorang mendengar perkataanku, Tetapi tidak melakukannya, Aku tidak menjadi hakimnya. Sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, Melainkan untuk menyelamatkannya. Barang siapa menolak aku, Dan tidak menerima perkataanku, Ia sudah ada hakimnya. Yaitu firman yang telah kukatakan, Itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir jaman. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, Tetapi Bapak yang mengutus aku, Dialah yang memerintahkan aku, Untuk mengatakan apa yang harus aku katakan, Dan aku sampaikan. Dan aku tahu, Bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Jadi apa yang aku katakan, Aku menyampaikannya sebagaimana yang difirmankan oleh Bapak kepadaku. Yohanes pasal 13 Sementara itu sebelum hari raya pascah mulai, Yesus telah tahu, Bahwa saatnya sudah tiba, Untuk beralih dari dunia ini kepada Bapak. Sama seperti ia senantiasa, Mengasihi murid-muridnya, Demikianlah sekarang ia, Mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama, Dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Judas Iskariot, Anak Simon, Untuk mengkianati dia. Yesus tahu, Bahwa Bapaknya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya, Dan bahwa ia datang dari Allah, Dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus, Dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan, Dan mengikatkannya pada pinggangnya, Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi, Dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, Lalu menyikannya dengan kain, Yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah ia kepada Simon Petrus, Kata Petrus kepadanya, Tuhan, Engkau tidak membasuh kakiku, Jawab Yesus kepadanya, Apa yang kuperbuat, Engkau tidak tahu sekarang, Tetapi, Engkau akan mengertinya, Kelak. Kata Petrus kepadanya, Engkau tidak akan membasuh kakiku, Sampai selama-lamanya. Jawab Yesus, Jikalau aku tidak membasuh engkau, Engkau tidak mendapat bagian dalam aku. Kata Simon Petrus kepadanya, Tuhan, Jangan hanya kakiku saja, Tetapi juga tangan dan kepalaku. Kata Yesus kepadanya, Barang siapa telah mandi, Ia tidak usah membasuh diri lagi, Selain membasuh kakinya, Karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, Hanya tidak semua. Sebab ia tahu, Siapa yang akan menyerahkan dia, Karena itu ia berkata, Tidak semua kamu bersih. Sesudah ia membasuh kaki mereka, Ia mengenakan pakaiannya, Dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, Dan katamu itu tepat, Sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, Aku yang adalah Tuhan dan gurumu, Maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu, Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, Supaya kamu juga berbuat sama, Seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, Sesungguhnya seorang hamba, Tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, Ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya, Jikalau kamu tahu semua ini, Maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya, Bukan tentang kamu semua aku berkata, Aku tahu siapa yang telah kupilih, Tetapi haruslah genap nas ini, Orang yang makan rotiku, Telah mengangkat tumitnya terhadap aku, Aku mengatakannya kepadamu sekarang juga, Sebelum hal itu terjadi, Supaya jika hal itu terjadi, Kamu percaya bahwa akulah dia. Aku berkata kepadamu, Sesungguhnya barang siapa menerima orang yang kuutus, Ia menerima aku, Dan barang siapa menerima aku, Ia menerima dia yang mengutus aku. Setelah Yesus berkata demikian, Ia sangat terharu, Lalu bersaksi, Aku berkata kepadamu, Sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku. Murid-murid itu memandang seorang kepada yang lain, Mereka ragu-ragu siapa yang dimaksudkannya. Seorang di antara murid Yesus, Yaitu murid yang dikasihinya, Bersandar dekat kepadanya, Di sebelah kanannya. Kepada murid itu, Simon Petrus memberi isyarat, Dan berkata, Tanyalah, Siapa yang dimaksudkannya? Murid yang duduk dekat Yesus itu berpaling dan berkata kepadanya, Tuhan, Siapakah itu? Jawab Yesus, Dialah itu, Yang kepadanya, Aku akan memberikan roti, Sesudah aku mencelupkannya. Sesudah berkata demikian, Ia mengambil roti, Mencelupkannya dan memberikannya kepada Judas, Anak Simon Eskariot. Dan sesudah Judas menerima roti itu, Ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, Apa yang hendak kau perbuat? Perbuatlah dengan segera. Tetapi tidak ada seorangpun dari antara mereka yang duduk makan itu mengerti, Apa maksud Yesus mengatakan itu kepada Judas? Karena Judas memegang kas, Ada yang menyangka, Bahwa Yesus menyuruh dia membeli apa-apa yang perlu untuk perayaan itu, Atau memberi apa-apa kepada orang miskin. Judas menerima roti itu, Lalu segera pergi, Pada waktu itu hari sudah malam. Sesudah Judas pergi, Perkatalah Yesus, Sekarang anak manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam dia, Allah akan mempermuliakan dia juga di dalam dirinya, Dan akan mempermuliakan dia dengan segera. Hai anak-anakku, Hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku, Dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, Ketempat aku pergi, Tidak mungkin kamu datang. Demikian pula, Aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, Yaitu, Supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, Demikian pula, Kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, Semua orang akan tahu, Bahwa kamu adalah murid-muridku, Yaitu, Jikalau kamu saling mengasihi. Simon Petrus berkata kepada Yesus, Tuhan, Kemanakah engkau pergi? Jawab Yesus, Ketempat aku pergi, Engkau tidak dapat mengikuti aku sekarang, Tetapi kelak, Engkau akan mengikuti aku. Kata Petrus kepadanya, Tuhan, Mengapa aku tidak dapat mengikuti engkau sekarang? Aku akan memberikan nyawaku bagimu. Jawab Yesus, Nyawamu akan kau berikan bagiku? Sesungguhnya, Aku berkata kepadamu, Sebelum ayam berkoko, Engkau telah menyangkal aku tiga kali. Janganlah gelisah hatimu, Percayalah kepada Allah, Percayalah juga kepadaku. Di rumah bapaku banyak tempat tinggal, Jika tidak demikian, Tentu aku mengatakannya kepadamu, Sebab aku pergi ke situ Untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ, Dan telah menyediakan tempat bagimu, Aku akan datang kembali, Dan membawa kamu ke tempatku, Supaya di tempat di mana aku berada, Kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, Kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi, Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan, dan kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapak, Kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, Pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini, kamu mengenal dia, Dan kamu telah melihat dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapak itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, Telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus. Namun engkau tidak mengenal aku, Barang siapa telah melihat aku, Ia telah melihat Bapak. Bagaimana engkau berkata, Tunjukkanlah Bapak itu kepada kami. Tidak percayakah engkau, Bahwa aku di dalam Bapak, Dan Bapak di dalam aku. Apa yang aku katakan kepadamu, Tidak aku katakan dari diriku sendiri. Tetapi, Bapak yang diam di dalam aku, Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku, Bahwa aku di dalam Bapak, Dan Bapak di dalam aku. Atau setidak-tidaknya, Percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, Sesungguhnya, Barang siapa percaya kepadaku, Ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab, Aku pergi kepada Bapak, Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, Aku akan melakukannya, Supaya Bapak dipermuliakan di dalam anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, Aku akan melakukannya. Jikalau kamu mengasihi aku, Kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapak, Dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, Supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, Yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, Sebab dunia tidak melihat dia, Dan tidak mengenal dia. Tetapi, Kamu mengenal dia, Sebab ia menyertai kamu, Dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu, Sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi, Dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi, Kamu melihat aku, Sebab aku hidup, Dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah, Kamu akan tahu, Bahwa aku di dalam Bapakku, Dan kamu di dalam aku, Dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku, Dan melakukannya, Dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, Ia akan dikasihi oleh Bapakku, Dan aku pun akan mengasihi dia, Dan akan menyatakan diriku kepadanya. Judas yang bukan Iskariot, Berkata kepadanya, Tuhan, Apakah sebabnya, Maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami, Dan bukan kepada dunia? Jawab Yesus, Jika seorang mengasihi aku, Ia akan menuruti firmanku, Dan Bapakku akan mengasihi dia, Dan kami akan datang kepadanya, Dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, Ia tidak menuruti firmanku, Dan firman yang kamu dengar itu, Bukanlah daripadaku, Melainkan dari Bapak yang mengutus aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu, Selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, Yaitu roh kudus, Yang akan diutus oleh Bapak dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu, Dan akan mengingatkan kamu, Akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahteraku, Kuberikan kepadamu, Dan apa yang kuberikan, Tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kamu telah mendengar, Bahwa aku telah berkata kepadamu. Aku pergi, Tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, Kamu tentu akan bersuka cita, Karena aku pergi kepada Bapakku, Sebab Bapak lebih besar daripada aku. Dan sekarang juga, Aku mengatakannya kepadamu, Sebelum hal itu terjadi, Supaya kamu percaya, Apabila hal itu terjadi. Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, Sebab penguasa dunia ini datang, Dan ia tidak berkuasa sedikitpun atas diriku. Tetapi, Supaya dunia tahu, Bahwa aku mengasihi Bapak, Dan bahwa aku melakukan segala sesuatu, Seperti yang diperintahkan Bapak kepadaku. Bangunlah, Marilah kita pergi dari sini. Yohanes Pasal 15 Akulah pokok anggur yang benar, Dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, Dipotongnya, Dan setiap ranting yang berbuah, Dibersihkannya, Supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, Dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, Kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga, Kamu tidak berbuah, Jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur, Dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, Dan aku di dalam dia. Ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, Kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku. Ia dibuang keluar seperti ranting, Dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang, Dan dicampakkan ke dalam api, Lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, Dan firmanku tinggal di dalam kamu, Mintalah apa saja yang kamu kehendaki, Dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah, Bapakku dipermuliakan. Yaitu, Jika kamu berbuah banyak, Dan dengan demikian, Kamu adalah murid-muridku. Seperti Bapak telah mengasihi aku, Demikianlah juga aku telah mengasihi kamu, Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, Kamu akan tinggal di dalam kasihku, Seperti aku menuruti perintah Bapakku, Dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, Supaya sukacitaku ada di dalam kamu, Dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, Yaitu, Supaya kamu saling mengasihi, Seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar, Daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya, Untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, Jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, Sebab hamba tidak tahu, Apa yang diperbuat oleh tuanya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, Karena aku telah memberitahukan kepada kamu, Segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, Tetapi akulah yang memilih kamu, Dan aku telah menetapkan kamu, Supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, Dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapakku, Apa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu. Kasihilah seorang akan yang lain. Jikalau dunia membenci kamu, Ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Sekiranya kamu dari dunia, Tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, Melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, Sebab itulah dunia membenci kamu. Ingatlah apa yang telah kukatakan kepadamu. Seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuanya. Jikalau mereka telah menganiaya aku, Mereka juga akan menganiaya kamu. Jikalau mereka telah menuruti firmanku, Mereka juga akan menuruti perkataanmu. Tetapi semuanya itu akan mereka lakukan terhadap kamu karena namaku. Sebab mereka tidak mengenal dia yang telah mengutus aku. Sekiranya aku tidak datang dan tidak berkata-kata kepada mereka, Mereka tentu tidak berdosa. Tetapi sekarang mereka tidak mempunyai dalih bagi dosa mereka. Barang siapa membenci aku, Ia membenci juga babaku. Sekiranya aku tidak melakukan pekerjaan di tengah-tengah mereka, Seperti yang tidak pernah dilakukan orang lain, Mereka tentu tidak berdosa. Tetapi sekarang, Walaupun mereka telah melihat semuanya itu, Namun mereka membenci baik aku maupun babaku. Tetapi firman yang ada tertulis dalam kitab taurat mereka harus digenapi, Mereka membenci aku tanpa alasan. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapak datang, Yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapak, Ia akan bersaksi tentang aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi, Karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Juhanes pasal enam belas Semuanya ini kukatakan kepadamu, Supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Kamu akan dikucilkan, Bahkan akan datang saatnya, Bahwa setiap orang yang membunuh kamu, Akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Mereka akan berbuat demikian, Karena mereka tidak mengenal baik Bapak maupun aku. Tetapi semuanya ini kukatakan kepadamu, Supaya apabila datang saatnya, Kamu ingat, Bahwa aku telah mengatakannya kepadamu. Hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula, Karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Tetapi sekarang aku pergi kepada dia yang telah mengutus aku, Dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, Kemana engkau pergi? Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, Sebab itu hatimu berduka cita. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu, Adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, Penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, Aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, Kebenaran, Dan penghakiman. Akan dosa, Karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran, Karena aku pergi kepada Bapak, Dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman, Karena penguasa dunia ini telah dihukum. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, Tetapi sekarang, Kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi, Apabila ia datang, Yaitu roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab, Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Tetapi, Segala sesuatu yang didengarnya itulah, Yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu, Hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, Sebab ia akan memberitakan kepadamu, Apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapak punya, Adalah aku punya. Sebab itu, Aku berkata, Ia akan memberitakan kepadamu, Apa yang diterimanya daripadaku. Tinggal sesaat saja, Dan kamu tidak melihat aku lagi. Dan tinggal sesaat saja pula, Dan kamu akan melihat aku. Dan aku pergi kepada Bapak. Maka kata mereka, Apakah artinya ia berkata, Tinggal sesaat saja. Kita tidak tahu, Apa maksudnya. Yesus tahu, Bahwa mereka hendak menanyakan sesuatu kepadanya. Lalu ia berkata kepada mereka, Adakah kamu membicarakan, Seorang dengan yang lain, Apa yang kukatakan tadi, Yaitu, Tinggal sesaat saja, Dan kamu tidak melihat aku. Dan tinggal sesaat saja pula, Dan kamu akan melihat aku. Aku berkata kepadamu, Sesungguhnya, Kamu akan menangis dan meratap, Tetapi dunia akan bergembira. Kamu akan berduka cita, Tetapi duka citamu akan berubah menjadi suka cita. Seorang perempuan berduka cita pada saat ia melahirkan, Tetapi sesudah ia melahirkan anaknya, Ia tidak ingat lagi akan penderitaannya, Karena kegembiraan, Bahwa seorang manusia telah dilahirkan ke dunia. Demikian juga, Kamu sekarang diliputi duka cita, Tetapi aku akan melihat kamu lagi, Dan hatimu akan bergembira, Dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu itu daripadamu. Dan pada hari itu, Kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku. Aku berkata kepadamu, Sesungguhnya, Segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapak, Akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Sampai sekarang, Kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah, Maka kamu akan menerima, Supaya penuhlah sukacitamu. Semuanya ini kukatakan kepadamu dengan kiasan. Akan tiba saatnya, Aku tidak lagi berkata-kata kepadamu dengan kiasan, Tetapi, Terus terang memberitakan Bapak kepadamu. Pada hari itu, Kamu akan berdoa dalam namaku. Dan tidak aku katakan kepadamu, Bahwa aku meminta bagimu kepada Bapak, Sebab, Bapak sendiri mengasihi kamu, Karena kamu telah mengasihi aku, Dan percaya, Bahwa aku datang dari Allah. Aku datang dari Bapak, Dan aku datang ke dalam dunia. Aku meninggalkan dunia pula, Dan pergi kepada Bapak. Kata murid-muridnya, Lihat, Sekarang engkau terus terang berkata-kata, Dan engkau tidak memakai kiasan. Sekarang kami tahu, Bahwa engkau mengetahui segala sesuatu, Dan tidak perlu orang bertanya kepadamu. Karena itu kami percaya, Bahwa engkau datang dari Allah. Jawab Yesus kepada mereka, Percayakah kamu sekarang? Lihat, Saatnya datang, Bahkan sudah datang, Bahwa kamu dicerai beraikan masing-masing ke tempatnya sendiri, Dan kamu meninggalkan aku seorang diri. Namun aku tidak seorang diri, Sebab Bapak menyertai aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu, Supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, Tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Yohanes pasal 17 Demikianlah kata Yesus. Lalu, Ia menengadah ke langit dan berkata, Bapak, Telah tiba saatnya. Permuliakanlah anakmu, Supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa Atas segala yang hidup. Demikian pula, Ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu. Yaitu, Bahwa mereka mengenal engkau, Satu-satunya Allah yang benar, Dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi Dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu, Ya Bapak, Permuliakanlah aku padamu sendiri Dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu Sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang Yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu. Dan engkau telah memberikan mereka kepadaku Dan mereka telah menuruti firmanmu. Sekarang, Mereka tahu Bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu Berasal daripadamu. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku Telah kusampaikan kepada mereka Dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar Bahwa aku datang daripadamu Dan mereka percaya Bahwa engkau lah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka Bukan untuk dunia aku berdoa Tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku Sebab mereka adalah milikmu Dan segala milikku adalah milikmu Dan milikmu adalah milikmu Dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia Tetapi mereka masih ada di dalam dunia Dan aku datang kepadamu Ya Bapak yang kudus Peliharalah mereka dalam namamu Yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku Supaya mereka menjadi satu sama seperti kita Selama aku bersama mereka Aku memelihara mereka dalam namamu Yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku Aku telah menjaga mereka Dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa Selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa Supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci Tetapi sekarang Aku datang kepadamu Dan aku mengatakan semuanya ini Sementara aku masih ada di dalam dunia Supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka Aku telah memberikan firmanmu kepada mereka Dan dunia membenci mereka Karena mereka bukan dari dunia Sama seperti aku bukan dari dunia Aku tidak meminta Supaya engkau mengambil mereka dari dunia Tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat Mereka bukan dari dunia Sama seperti aku bukan dari dunia Kuduskanlah mereka dalam kebenaran Firmanmu adalah kebenaran Sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia Demikian pula Aku telah mengutus mereka ke dalam dunia Dan aku menguduskan diriku bagi mereka Supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa Tetapi juga untuk orang-orang Yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka Supaya mereka semua menjadi satu Sama seperti engkau ya Bapak Di dalam aku dan aku di dalam engkau Agar mereka juga di dalam kita Supaya dunia percaya Bahwa engkau lah yang telah mengutus aku Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan Yang engkau berikan kepadaku Supaya mereka menjadi satu Sama seperti kita adalah satu Aku di dalam mereka Dan engkau di dalam aku Supaya mereka sempurna menjadi satu Agar dunia tahu Bahwa engkau yang telah mengutus aku Dan bahwa engkau mengasihi mereka Sama seperti engkau mengasihi aku Ya Bapak Aku mau supaya Dimanapun aku berada Mereka juga berada bersama-sama dengan aku Mereka yang telah engkau berikan kepadaku Agar mereka memandang kemuliaanku Yang telah engkau berikan kepadaku Sebab engkau telah mengasihi aku Sebelum dunia dijadikan Ya Bapak yang adil Memang dunia tidak mengenal engkau Tetapi aku mengenal engkau Dan mereka ini tahu Bahwa engkau lah yang telah mengutus aku Dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka Dan aku akan memberitahukannya Supaya Kasih yang engkau berikan kepadaku Ada di dalam mereka Dan aku di dalam mereka Yohanes pasal delapan belas Setelah Yesus mengatakan semuanya itu Keluarlah ia dari situ Bersama-sama dengan murid-muridnya Dan mereka pergi keseberang sungai Kidron Disitu ada suatu taman Dan ia masuk ke taman itu Bersama-sama dengan murid-muridnya Judas yang mengkhianati Yesus Tahu juga tempat itu Karena Yesus sering berkumpul disitu Dengan murid-muridnya Maka datanglah Judas juga kesitu Dengan sepasukan prajurit Dan penjaga-penjaga baik Allah Yang disuruh oleh imam-imam kepala Dan orang-orang farisi Lengkap dengan lentera Sulu dan senjata Maka Yesus yang tahu semua Yang akan menimpa dirinya Maju ke depan Dan berkata kepada mereka Siapakah yang kamu cari? Jawab mereka Yesus dari Nasaret Katanya kepada mereka Akulah dia Judas yang mengkhianati dia Berdiri juga disitu bersama-sama mereka Ketika ia berkata kepada mereka Akulah dia Mundurlah mereka dan jatuh ke tanah Maka ia bertanya pula Siapakah yang kamu cari? Kata mereka Yesus dari Nasaret Jawab Yesus Telah kukatakan kepadamu Akulah dia Jika aku yang kamu cari Biarkanlah mereka ini pergi Demikian hendaknya Supaya kenaplah Ferman Yang telah dikatakannya Dari mereka yang engkau Serahkan kepadaku Tidak seorang pun Yang kubiarkan binasa Lalu Simon Petrus Yang membawa pedang Menggunus pedang itu Menetakkannya kepada Hamba imam besar Dan memutuskan Telinga kanannya Nama hamba itu Malkus Kata Yesus kepada Petrus Sarukan pedangmu itu Bukankah Aku harus minum cawan Yang diberikan Bapak Kepadaku Maka pasukan Prajurit Serta perwiranya Dan penjaga-penjaga Yang disuruh Orang Yahudi itu Menangkap Yesus Dan membelenggu dia Lalu mereka Membawanya Mula-mula Kepada Hanas Karena Hanas adalah Mertua Kayafas Yang pada Tahun itu Menjadi imam besar Dan Kayafas lah Yang telah Menasehatkan Orang-orang Yahudi Adalah Lebih berguna Jika Satu orang Mati Untuk Seluruh Bangsa Simon Petrus Dan seorang Murid lain Mengikuti Yesus Murid itu Mengenal Imam besar Dan ia Masuk bersama-sama Dengan Yesus Ke halaman Istana Imam besar Tetapi Petrus Tinggal di luar Dekat pintu Maka Murid lain Tadi Yang mengenal Imam besar Kembali Keluar Bercakap-cakap Dengan Perempuan Penjaga Pintu Lalu Membawa Petrus Masuk Maka Kata Hamba Perempuan Penjaga Pintu Kepada Petrus Bukankah Engkau Juga Murid Orang Itu Jawab Petrus Bukan Sementara Itu Hamba Hamba Dan Penjaga Penjaga Ba'it Allah Telah Memasang Api Arang Sebab Hawa Dingin Waktu Itu Dan Mereka Berdiri Berdiang Disitu Juga Petrus Berdiri Berdiang Bersama Sama Dengan Mereka Maka Mulailah Imam besar Menanya Yesus Tentang Murid-muridnya Dan Tentang Ajarannya Jawab Yesus Kepadanya Aku Berbicara Terus Terang Kepada Dunia Aku Selalu Mengajar Di rumah-rumah Ibadat Dan Dibait Allah Tempat Semua Orang Yahudi Berkumpul Aku Tidak Pernah Berbicara Sembunyi Sembunyi Mengapakah Engkau Menanyai Aku Tanyalah Mereka Yang Telah Mendengar Apa Yang Kukatakan Kepada Mereka Sungguh Mereka Tau Apa Yang Telah Kukatakan Ketika Ia Mengatakan Hal Itu Seorang Penjaga Yang Berdiri Disitu Menampar Mukanya Sambil Berkata Begitukah Jawabmu Kepada Imam Besar Jawab Yesus Kepadanya Jikalau Kataku Itu Salah Tunjukkanlah Salahnya Tetapi Jikalau Kataku Itu Benar Mengapakah Engkau Menampar Aku Maka Hanas Mengirim Dia Terbelenggu Kepada Kayafas Imam Besar Itu Simon Petrus Masih Berdiri Berdiam Kata Orang Orang Disitu Kepadanya Bukankah Engkau Juga Seorang Muridnya Ia Menyangkalnya Katanya Bukan Kata Seorang Hamba Imam Besar Seorang Keluarga Dari Hamba Yang Telinganya Dipotong Petrus Bukankah Engkau Kulihat Di Taman Itu Bersama Sama Dengan Dia Maka Petrus Menyangkalnya Pula Dan Ketika Itu Berkokoklah Ayam Maka Mereka Membawa Yesus Dari Kayafas Ke Gedung Pengadilan Ketika Itu Hari Masih Pagi Mereka Sendiri Tidak Masuk Ke Gedung Pengadilan Itu Supaya Jangan Menajiskan Diri Sebab Mereka Hendak Makan Pasca Sebab Itu Pilatus Keluar Mendapatkan Mereka Dan Berkata Apakah Tuduhan Kamu Terhadap Orang Ini Jawab Mereka Kepadanya Jikalau Ia Bukan Seorang Penjahat Kami Tidak Menyerahkannya Kepadamu Kata Pilatus Kepada Mereka Ambilah Dia Dan Hakimilah Dia Menurut Hukum Taurat Kata Orang-orang Yahudi Itu Kami Tidak Diperbolehkan Membunuh Seseorang Demikian Hendaknya Supaya Kenaplah Firman Yesus Yang Dikatakannya Untuk Menyatakan Bagaimana Caranya Ia Akan Mati Maka Kembalilah Pilatus Kedalam Gedung Pengadilan Lalu Memanggil Yesus Dan Bertanya Kepadanya Engkau Inikah Raja Orang Yahudi Jawab Yesus Apakah Engkau Katakan Hal Itu Dari Hatimu Sendiri Atau Adakah Orang Lain Yang Mengatakannya Kepadamu Tentang Aku Kata Pilatus Apakah Aku Seorang Yahudi Bangsamu Sendiri Dan Imam-imam Kepala Yang Telah Menyerahkan Engkau Kepadamu Apakah Yang Telah Engkau Perbuat Jawab Yesus Kerajaanku Bukan Dari Dunia Ini Jika Kerajaanku Dari Pasti Hamba Hambaku Telah Melawan Supaya Aku Jangan Diserahkan Kepada Orang Yahudi Akan Tetapi Kerajaanku Bukan Dari Sini Maka Kata Pilatus Kepadanya Jadi Engkau Adalah Raja Jawab Yesus Engkau Mengatakan Bahwa Aku Adalah Raja Untuk Untuk Itulah Aku Lahir Dan Untuk Itulah Aku Datang Kedalam Dunia Ini Supaya Aku Memberi Kesaksian Tentang Kebenaran Setiap Orang Yang Berasal Dari Kebenaran Mendengarkan Suaraku Kata Pilatus Kepadanya Apakah Kebenaran Itu Sesudah Mengatakan Demikian Keluarlah Pilatus Lagi Mendapatkan Orang Orang Yahudi Dan Berkata Kepada Mereka Aku Tidak Mendapati Kesalahan Apapun Padanya Tetapi Pada Kamu Ada Kebiasaan Bahwa Pada Paskah Aku Membebaskan Seorang Bagimu Mau Kamu Supaya Aku Membebaskan Raja Orang Yahudi Bagimu Mereka Berteriak Pulang Jangan Dia Langkah Barabas Barabas Adalah Seorang Penyamu Yohanes Pasal Sembilan Belas Lalu Pilatus Mengambil Yesus Dan Menyuruh Orang Menyesah Dia Prajurit Prajurit Menganyap Sebuah Makhluk Tadi Dan Menaruh Dia Di atas Kepalanya Mereka Memakaikan Dia Juga Dan Sambil Maju Kedepan Mereka Berkata Salam Hai Raja Orang Yahudi Lalu Mereka Menampar Mukanya Pilatus Keluar Lagi Dan Berkata Kepada Mereka Lihatlah Aku Membawa Dia Keluar Kepada Kamu Supaya Kamu Tahu Bahwa Aku Tidak Mendapati Kesalahan Apapun Padanya Lalu Yesus Keluar Bermahkota Duri Dan Berjubah Ungu Maka Kata Pilatus Kepada Mereka Lihatlah Manusia Itu Ketika Imam-imam Kepala Dan Penjaga-penjaga Itu Melihat Dia Berteriaklah Mereka Salibkan Dia Salibkan Dia Kata Pilatus Kepada Mereka Ambil Dia Dan Salibkan Dia Sebab Aku Tidak Mendapati Kesalahan Apapun Padanya Jawab Orang-orang Jahudi Itu Kepadanya Kami Mempunyai Hukum Dan Menurut Hukum Itu Ia Harus Mati Sebab Ia Menganggap Dirinya Sebagai Anak Allah Ketika Pilatus Mendengar Perkataan Itu Bertambah Takutlah Dia Lalu Ia Masuk Pula Kedalam Gedung Pengadilan Dan Berkata Kepada Yesus Dari Manakah Asal Mu Tetapi Yesus Tidak Memberi Jawab Kepadanya Maka Kata Pilatus Kepadanya Tidakkah Engkau Mau Bicara Dengan Aku Tidakkah Engkau Tahu Bahwa Aku Berkuasa Untuk Membebaskan Engkau Dan Berkuasa Juga Untuk Menyalipkan Engkau Yesus Menjawab Engkau Tidak Mempunyai Kuasa Apapun Terhadap Aku Jikalau Kuasa Itu Tidak Diberikan Kepadamu Dari Atas Sebab Itu Dia Yang Menyerahkan Aku Kepadamu Lebih Besar Dosanya Sejak Itu Pilatus Berusaha Untuk Membebaskan Dia Tetapi Orang-orang Yahudi Berteriak Jikalau Engkau Membebaskan Dia Engkau Bukanlah Sahabat Kaisar Setiap Orang Yang Menganggap Dirinya Sebagai Raja Ia Melawan Kaisar Ketika Pilatus Mendengar Perkataan Itu Ia Menyuruh Membawa Yesus Keluar Dan Ia Duduk Di Kursi Pengadilan Di Tempat Yang Bernama Litos Trotos Dalam Bahasa Ibrani Gabata Hari Itu Ialah Hari Persiapan Pasca Kira-kira Jam 12 Kata Pilatus Kepada Orang-orang Jauji Ini Inilah Rajamu Maka Berteriaklah Mereka Kata Pilatus Kepada Mereka Haruskah Aku Menyalipkan Rajamu Jawab Imam Imam Kemal Kami Tidak Mempunyai Raja Selain Daripada Kaisar Akhirnya Pilatus Menyerahkan Yesus Kepada Mereka Untuk Disalipkan Mereka Menerima Yesus Sambil Memikul Salipnya Ia Pergi Keluar Ketempat Yang Bernama Tempat Temporat Dalam Bahasa Ibrani Gol Buta Dan Disitu Ia Disalipkan Mereka Dan Dan Bersama Sama Dengan Dia Disalipkan Juga Dua Orang Lain Sebelah Menyebelah Yesus Di Tengah Tengah Dan Pilatus Menyuruh Memasang Juga Tulisan Di Atas Kayu Salip Itu Bunyinya Yesus Orang Nasaret Raja Orang Yahudi Banyak Orang Yahudi Yang Membaca Tulisan Itu Sebab Tempat Dimana Yesus Disalipkan Letaknya Dekat Kota Dan Kata-kata Itu Tertulis Dalam Bahasa Ibrani Bahasa Latin Dan Bahasa Yunani Maka Kata Imam-imam Kepala Orang Yahudi Kepada Pilatus Jangan Engkau Menulis Raja Orang Yahudi Tetapi Bahwa Ia Mengatakan Aku Adalah Raja Orang Yahudi Jawab Pilatus Apa Yang Kutulis Tetap Tertulis Sesudah Prajurit Prajurit Itu Menyalipkan Yesus Mereka Mengambil Pakaiannya Lalu Membaginya Menjadi Empat Bagian Untuk Tiap-tiap Prajurit Satu Bagian Dan Jubahnya Juga Mereka Ambil Jubah Itu Tidak Berjahit Dari Atas Kebawah Hanya Satu Tenunan Saja Karena Itu Mereka Berkata Seorang Kepada Yang Lain Jangan Jangan Kita Membaginya Menjadi Beberapa Potong Tetapi Baiklah Kita Membuang Undi Untuk Menentukan Siapa Yang Mendapatnya Demikianlah Hendaknya Supaya Kenaplah Yang Ada Tertulis Dalam Kitab Suci Mereka Dan Murid Yang Dikasihinya Disampingnya Berkatalah Ia Kepada Ibunya Ibu Inilah Anakmu Kemudian Katanya Kepada Murid Muridnya Inilah Ibumu Dan Sejak Saat Itu Murid Itu Menerima Dia Di Dalam Rumahnya Sesudah Itu Karena Yesus Tahu Bahwa Segala Sesuatu Telah Selesai Berkatalah Ia Supaya Genaplah Yang Ada Tertulis Dalam Kitab Suci Aku Haus Disitu Ada Suatu Bekas Penuh Anggur Asam Maka Mereka Mencucukkan Bunga Karang Yang Telah Dicelupkan Dalam Anggur Asam Pada Sebatang Hisop Lalu Mengunjukkannya Kemulut Yesus Sesudah Yesus Meminum Anggur Asam Itu Berkatalah Ia Sudah Selesai Lalu Ia Menundukkan Kepalanya Dan Menyerahkan Nyawanya Karena Hari itu Hari Persiapan Dan Supaya Pada Hari Sabat Mayat Mayat Itu Tidak Tinggal Tergantung Pada Kayu Salim Sebab Sabat Itu Adalah Hari Yang Besar Maka Datanglah Orang-orang Yahudi Kepada Pilatus Dan Meminta Kepadanya Supaya Kaki Orang-orang Itu Dipatahkan Dan Mayat-mayatnya Diturunkan Maka Datanglah Prajurit-prajurit Lalu Mematahkan Kaki Orang Yang Pertama Dan Kaki Orang Yang Lain Yang Disalipkan Bersama-sama Dengan Yesus Tetapi Ketika Mereka Sampai Kepada Yesus Dan Melihat Bahwa Ia Telah Mati Mereka Tidak Mematahkan Kakinya Tetapi Seorang Dari Antara Prajurit Itu Menikam Lambungnya Dengan Tombak Dan Segera Mengalir Keluar Darah Dan Air Dan Orang Yang Melihat Hal Itu Sendiri Yang Memberikan Kesaksian Ini Dan Kesaksiannya Benar Dan Ia Tahu Bahwa Ia Mengatakan Kebenaran Supaya Kamu Juga Percaya Sebab Hal Itu Terjadi Supaya Genaplah Yang Tertulis Dalam Kitab Suci Tidak Ada Tulangnya Yang Akan Dipatahkan Dan Ada Pula Nas Yang Mengatakan Mereka Akan Memandang Kepada Dia Yang Telah Mereka Tikam Sesudah Itu Yusuf Dari Arimatea Ia Murid Yesus Tetapi Sembunyi Sembunyi Karena Takut Kepada Orang Orang Yahudi Meminta Kepada Pilatus Supaya Ia Diperbolehkan Menurunkan Mayat Yesus Dan Pilatus Meluluskan Permintaannya Itu Lalu Datanglah Ia Dan Menurunkan Mayat Itu Juga Nikodemus Datang Kesitu Dialah Yang Mula-mula Datang Waktu Malam Kepada Yesus Ia Membawa Campuran Minyak Mur Dengan Minyak Kaharu Kira-kira Lima Puluh Kati Beratnya Mereka Mengambil Mayat Yesus Mengapaninya Dengan Kain Lenan Dan Membubuhinya Dengan Rempah-rempah Menurut Adat Orang Yahudi Bila Menguburkan Mayat Dekat Tempat Dimana Yesus Disalibkan Ada Suatu Taman Dan Dalam Taman Itu Ada Suatu Kubur Baru Yang Di Dalamnya Belum Pernah Dimakamkan Seseorang Karena Hari Itu Hari Persiapan Orang Yahudi Sedang Kubur Itu Tidak Jauh Letaknya Maka Mereka Meletakkan Mayat Yesus Kesitu Yoh Yohanes Pasal 20 Pada Hari Pertama Minggu Itu Pagi-pagi Benar Ketika Hari Masih Gelap Pergilah Maria Magdalena Ke Kubur Itu Dan Ia Melihat Bahwa Batu Telah Diambil Dari Kubur Ia Berlari-lari Mendapatkan Simon Petrus Dan Murid Yang Lain Yang Dikasih Yesus Dan Berkata Kepada Mereka Tuhan Telah Diambil Orang Dari Kuburnya Dan Kami Tidak Tahu Dimana Ia Diletakkan Maka Berangkatlah Petrus Dan Murid Yang Lain Itu Keduanya Berlari Bersama Sama Tetapi Murid Yang Lain Itu Berlari Lebih Cepat Daripada Petrus Sehingga Lebih Dahulu Sampai Dikubur Ia Menjenguk Kedalam Dan Melihat Kain Kapan Terletak Di Tanah Akan Tetapi Ia Tidak Masuk Kedalam Maka Datanglah Simon Petrus Juga Menyusul Dia Dan Masuk Kedalam Kubur Itu Ia Melihat Kain Kapan Terletak Di Tanah Sedang Kain Peluh Yang Tadinya Ada Di Kepala Yesus Tidak Terletak Dekat Kain Kapan Itu Tetapi Agak Di Samping Di Tempat Yang Lain Dan Sudah Tergulung Maka Masuklah Juga Murid Yang Lain Yang Lebih Dahulu Sampai Di Kubur Itu Dan Ia Melihatnya Dan Percaya Sebab Selama Itu Mereka Belum Mengerti Isi Kitab Suci Yang Mengatakan Bahwa Ia Harus Pangkit Dari Antara Orang Mati Lalu Pulanglah Kedua Murid Itu Ke Rumah Tetapi Maria Berdiri Dekat Kubur Itu Dan Menangis Sambil Menangis Ia Menjenguk Kedalam Kubur Itu Dan Tampaklah Olehnya Dua Orang Malaikat Berpakaian Putih Yang Seorang Duduk Di Sebelah Kepala Dan Yang Lain Di Sebelah Kaki Di Tempat Mayat Yesus Terbarik Kata Malaikat Malaikat Itu Kepadanya Ibu Mengata Engkau Menangis Jawab Maria Kepada Mereka Tuhanku Telah Diambil Orang Dan Aku Tidak Tahu Dimana Sesudah Berkata Demikian Ia Menoleh Ke Belakang Dan Melihat Yesus Berdiri Di Situ Tetapi Ia Tidak Tahu Bahwa Itu Adalah Yesus Kata Yesus Kepadanya Ibu Mengapa Engkau Menangis Siapakah Yang Engkau Cari Maria Menyangka Orang Itu Adalah Penunggu Taman Lalu Berkata Kepadanya Tuhan Jikalau Tuhan Yang Mengambil Dia Katakanlah Kepadaku Dimana Tuhan Meletakkan Dia Supaya Aku Dapat Mengambil Dia Kata Yesus Kepadanya Maria Maria Berpaling Dan Berkata Kepadanya Dalam Bahasa Ibrani Prabuni Artinya Guru Kata Yesus Kepadanya Janganlah Engkau Memegang Aku Sebab Aku Belum Pergi Kepada Bapak Tetapi Pergilah Kepada Saudara Saudaraku Dan Katakanlah Kepada Mereka Bahwa Sekarang Aku Akan Pergi Kepada Bapak Kepada Bapak Kepada Allah Kepada Alamu Maria Magdalena Pergi Dan Berkata Kepada Murid Murid Aku Telah Melihat Tuhan Dan Juga Bahwa Dia Yang Mengatakan Hal-hal Itu Kepadanya Ketika Hari Sudah Malam Pada Hari Pertama Minggu Itu Berkumpullah Murid Murid Yesus Di Suatu Tempat Dengan Pintu Pintu Yang Terkunci Karena Mereka Takut Kepada Orang Orang Yahudi Pada Waktu Itu Datanglah Yesus Dan Berdiri Di Tengah Tengah Mereka Dan Berkata Damai Sejahtera Bagi Kamu Dan Sesudah Berkata Demikian Ia Menunjukkan Tangannya Dan Lambungnya Kepada Mereka Murid Murid Itu Bersuka Cita Ketika Mereka Melihat Tuhan Maka Kata Yesus Sekali Lagi Damai Sejahtera Bagi Kamu Sama Seperti Bapak Mengutus Aku Demikian Juga Sekarang Aku Mengutus Kamu Dan Sesudah Berkata Demikian Ia Mengembusi Mereka Dan Berkata Terimalah Roh Kudus Jikalau Kamu Mengampuni Dosa Orang Dosanya Diampuni Dan Jikalau Kamu Menyatakan Dosa Orang Tetap Ada Dosanya Tetap Ada Tetapi Thomas Seorang Dari Kedua Belas Murid Itu Yang Disebut Didimus Tidak Ada Bersama Sama Mereka Ketika Yesus Datang Kesitu Maka Kata Murid Murid Yang Lain Itu Kepadanya Kami Telah Melihat Tuhan Tetapi Thomas Berkata Kepada Mereka Sebelum Aku Melihat Bekas Paku Pada Tangannya Dan Sebelum Aku Mencucukkan Jariku Kedalam Bekas Paku Itu Dan Mencucukkan Tanganku Kedalam Lambungnya Sekali Kali Aku Tidak Akan Percaya Delapan Hari Kemudian Murid Murid Yesus Berada Kembali Dalam Rumah Itu Dan Thomas Bersama Sama Dengan Mereka Sementara Pintu Pintu Terkunci Yesus Datang Dan Ia Berdiri Di Tengah Tengah Mereka Dan Berkata Damai Sejahtera Bagi Kamu Kemudian Ia Berkata Kepada Thomas Taruhlah Jarimu Di Sini Dan Lihatlah Tanganku Ulurkanlah Tanganmu Dan Cucukkan Kedalam Lambungku Dan Jangan Engkau Tidak Percaya Lagi Melainkan Percayalah Thomas Bersama Berkata Tuhan Kepada Yesus Kepadanya Karena Engkau Telah Melihat Aku Maka Engkau Percaya Berbahagialah Mereka Yang Tidak Melihat Namun Percaya Memang Masih Banyak Tanda Lain Yang Dibuat Yesus Di Depan Mata Murid Muridnya Yang tidak tercatat dalam kitab ini, tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat, supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Yohanes Pasal 21 Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Sebedeus, dan dua orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, Aku pergi menangkap ikan. Kata mereka kepadanya, Kami pergi juga dengan engkau. Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lau pauk? Jawab mereka, Tidak ada. Maka kata Yesus kepada mereka, Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi, karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihnya Yesus itu berkata kepada Petrus, Itu Tuhan. Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, Maka ia mengenakan pakaiannya, Sebab ia tidak berpakaian. Lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat. Hanya kira-kira dua ratus hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang, dan diatasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu. Simon Petrus naik ke perahu, lalu menghela jala itu ke darat. Penuh ikan-ikan besar, Seratus lima puluh tiga ekor banyaknya, Dan sungguhpun sebanyak itu, Jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, Marilah dan sarapanlah. Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya. Siapakah engkau? Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, Mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, Sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon, anak Yohanes, Apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, Benar Tuhan, Engkau tahu, Bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, Gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus pula kepadanya, Untuk kedua kalinya, Simon, anak Yohanes, Apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, Benar Tuhan, Engkau tahu, Bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, Gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus kepadanya, Untuk ketiga kalinya. Simon, anak Yohanes, Apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus. Karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, Apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu, Bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, Sesungguhnya, Ketika engkau masih muda, Engkau mengikat pinggangmu sendiri, Dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi, Jika engkau sudah menjadi tua, Engkau akan mengulurkan tanganmu, Dan orang lain akan mengikat engkau, Dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Dan hal ini dikatakannya, Untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati, Dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, Ia berkata kepada Petrus, Ikutlah aku. Ketika Petrus berpaling, Ia melihat bahwa murid yang dikasihi Yesus, Sedang mengikuti mereka, Yaitu murid yang pada waktu mereka sedang makan bersama, Duduk dekat Yesus dan yang berkata, Tuhan, Siapakah dia yang akan menyerahkan engkau? Ketika Petrus melihat murid itu, Ia berkata kepada Yesus, Tuhan, Apakah yang akan terjadi dengan dia ini? Jawab Yesus, Jikalau aku menghendaki, Supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, Itu bukan urusanmu, Tetapi engkau, Ikutlah aku. Maka tersebarlah kabar diantara saudara-saudara itu, Bahwa murid itu tidak akan mati, Tetapi Yesus tidak mengatakan kepada Petrus, Bahwa murid itu tidak akan mati, Melainkan, Jikalau aku menghendaki, Supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, Itu bukan urusanmu, Dialah murid, Yang memberi kesaksian tentang semuanya ini, Dan yang telah menuliskannya dan kita tahu, Bahwa kesaksiannya itu benar, Masih banyak hal-hal lain lagi, Yang diperbuat oleh Yesus, Tetapi jikalau semuanya itu, Harus dituliskan satu persatu, Maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu.